Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1751-1760 Pria itu mengenakan gaun ungu dan jubah lavender. Di antara alisnya, dia cukup tampan, dengan janggut dan rambut putih, tetapi kulitnya sangat halus. Itu adalah bintang kaisar surgawi. Ayah, kakek, melihat bintang kaisar langit muncul, Tian Kian dan Tian Mohan berlutut. Bangun, Tian Dixing memandang Tian Kian dan Tian Mohan, dan tersenyum puas, Selama bertahun-tahun, ayah, putra dan putra Anda, telah dianiaya. Tian Dixing melihat ke depan dan berkata, Mulai sekarang, saya menyatakan bahwa Tianan dan Tian Mohan adalah putra kandung saya dan cucu dari Tian Dixing. Pada saat yang sama, pedang roh Tian Chang adalah tanda gerbang Tian Chang saya. Mulai hari ini, untuk master sekte Tian Chang men saya, dan Tian Mohan untuk master sekte muda, Tian Dixing saya turun tahta dan membantu mereka dalam pengelolaan ayah dan anak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di depan halaman membuat keributan pada saat ini. Jangan percaya padaku. Tiba-tiba, Tian Jing Cheng berteriak, Bintang kaisar surgawi bukanlah bintang kaisar surgawi yang sebenarnya. Dia dikendalikan oleh teknik rahasia yang dilakukan oleh Mu Yun dan Tian Kian dan putra-putranya. Iya itu betul. Tian Yuzi juga bereaksi dan berteriak, Dengarkan aku, bunuh mereka berdua ayah dan anak. Lancang, pada saat ini, kaisar bintang dengan sungguh-sungguh berteriak, Saya, bintang kaisar, akan memperluas gerbang Tian Chang dengan satu tangan. Ada selusin penguasa kota yang hadir, Jangan lupa, siapa penguasa gerbang Tian Chang sekarang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, Meletakkan pedang, jika tidak. Jangan salahkan Tian Dixing ku karena tidak memikirkan cinta lama. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang ragu-ragu. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia akan mati sekarang. Hari ini kita bergabung untuk membunuh semua orang. Tidak ada yang tahu tentang ini. Tian Yuzi sangat gila, dan dia langsung berteriak. Semua orang mendengarkan perintah, bunuh tanpa ampun. Menyiram, Tian Jing Cheng juga menangis, Tidak memberikan kesempatan sama sekali. Lancang, bintang kaisar surgawi benar-benar marah pada saat ini. Tiba-tiba, napas besar menyebar langsung pada saat ini. Dewa sejati yang terlambat. Pada saat ini, semua orang benar-benar bodoh. Beberapa orang bahkan terlalu gemetar, Tidak bisa memegang senjata di tangan mereka, Dan berdentang dan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang gemetar di hati mereka. Surga memiliki ambisi, Tian Jing Cheng, lelaki tua itu memberimu kesempatan, Tetapi kalian berdua tidak menghargainya. Bintang kaisar surgawi berteriak, Jika ini masalahnya, untuk apa saya menyelamatkan hidup Anda? Apakah Anda membunuh saya? Hari ini, bintang kaisar surgawi saya, Saya akan membunuh ciuman saya sekali. Ketika kata-kata itu jatuh, Dia langsung melambaikan tangannya, Dan kekuatan ilahi yang berkerumun mendesing, Mengembun ke telapak tangannya, Memegang Tian Yuzi dan Tian Jing menjadi dua orang, Dengan kuat memegangnya di tangannya. Meskipun Tian Yuzi dan Tian Jing menjadi dua orang, Mereka berada di alam tengah dewa sejati, Tetapi dibandingkan dengan bintang kaisar surgawi dari mendiang dewa sejati, Mereka jauh di belakang. Kesenjangan ini membuat mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Ayo, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Bunuh benda tua ini, Tian Yuzi meraung dengan panik. Pada saat ini, Tian Jing Cheng juga memamerkan gigi dan cakarnya, Menatap semua orang dengan niat membunuh. Tapi saat ini, Di mana orang-orang itu berani mengambil tindakan. Satu persatu saat ini, Mereka ingin bergegas keluar, Tetapi mereka tidak berani. Bintang Tian Di, Jika kamu berani membunuh anakku, Aku akan membuatmu membayar harganya. Pada saat ini, Sebuah teriakan terdengar. Dalam kehampaan, Sesosok datang dengan tergesa-gesa, Membenturkan kedua tubuh itu, Memutuskan tentakel telapak tangan Tian Di Xing, Dan menyelamatkan Tian Yuzi dan Tian Jing Cheng. Dan King Ji, Sudut mulut mu Yun sedikit bergumam, Dan berkata dengan senyum tipis, Orang-orang dari keluarga dan di kabupaten Dan yang ada di sini. Aku khawatir Yu Dong Qing juga ada di sini. Zhao Yan Ming melihat sekeliling dengan hati-hati pada saat ini. Mu Yun melihat sekeliling pada saat ini, Dengan tenang. Ini adalah sesuatu di dalam Tian Chang Men, Dia tidak ingin ikut campur sekarang. Dan King Ji, Tian Di Xing berteriak, Saya mendisiplinkan anak saya, Ada apa denganmu? Bah, Ambisius dan Jing Cheng lahir pada kehamilan Oktoberku. Kamu ingin membunuh mereka dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Pria di sini adalah seorang wanita dengan rambut abu-abu panjang, Wajah acuh tak acuh, Kulit sebening kristal, Tidak ada sama sekali. Seperti seorang wanita tua yang memiliki dua anak. Itu dan King Ji. Melihat mulut dan King Ji dan Tian Di Xing, Penyesalan terungkap. Tian Yuzi dan Tian Jing Cheng, Mereka bahkan tidak mendengarkan perintahku, Dan bahkan ingin membunuhku. Apa yang kamu tinggalkan untuk kedua pemberontak ini? Dan King Ji, Ini adalah masalah internal keluarga surgawi saya. Anda telah meninggalkan keluarga surgawi dan kembali ke keluarga dan Hal-hal di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Huff, Jika saya mengatakan itu terkait dengan saya, Itu terkait dengan saya. Dan King Ji menarik kedua putranya ke belakang dan bersenandung, Hari ini, Aku melindungi mereka. Ibu, Tian Yuzi berkata dengan marah, Bintang Kaisar Surgawi ingin mewariskan posisi Master Sekte kepada Tian Kian, Ibu, Kamu memanggil pamanmu, Mengambil orang-orang dari Kabupaten Danyang, Dan orang kepercayaan kami, Dan bunuh benda tua ini. Ya, Tian Jing Cheng juga berteriak, Sejak saat itu, Ketika kita memiliki hubungan baik antara Kabupaten Tian Chang dan Kabupaten Danyang, Kita juga dapat secara bertahap merencanakan untuk memasuki Kabupaten Guangping dan Yan Meng, Dan menguasai seluruh wilayah timur. Angan-angan, Melihat penampilan gila kedua putranya pada saat ini, Tian Dixing hanya merasa bahwa dia benar-benar telah membesarkan dua serigala bermata putih. Dan mereka masih dua yang tak tahu malu. Hari ini, hubunganmu dengan ayah dan anak Tian Dixingku benar-benar rusak. Kaisar Bintang berteriak, Aku tidak akan membunuhmu, Delapan belas prefektur ini, Kaisar Bintangku, Bagaimana aku bisa mendapatkan pijakan? Ketika kata-kata itu jatuh, Bintang Kaisar Surgawi bergegas keluar secara langsung. Na dan King Ji sama sekali tidak akan membiarkan Bintang Kaisar Surgawi membunuh sepasang putranya, Dan dia segera menghentikannya. Keduanya melesat ke udara dan saling berhadapan secara langsung. Tian Yuzi dan Tian Jing Cheng bereaksi pada saat ini, Memandang bawahan mereka, Dan berteriak, Membunuh ayah dan anak tiangan Tian Mohan, Dan Muyun itu, Hah, aku, Muyun terkejut sejenak, Dan berkata, Saya hanya menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Mengapa Anda membunuh saya? Sekarang aku tahu aku takut. Tian Yuzi bersenandung, Hari ini, Bintang Kaisar Surgawi akan mati. Tuhan, Anda Muyun, Anda akan mati. Uh, Muyun menghela nafas, Dan berkata tanpa daya, Saya tidak ingin bergabung. Anda harus memaksa saya. Berhenti bicara omong kosong, Bayar hidupmu. Tiba-tiba, Tian Yuzi langsung membunuh Muyun. Di sisi lain, Tian Jing Cheng bergegas ke langit. Para penguasa kota itu juga tidak khawatir sama sekali saat ini, Dan langsung bergegas keluar. Di depan halaman, Ada pertempuran berdarah lainnya. Dan King, Ji, Lelaki tua itu benar-benar meremehkanmu. Kamu sangat senang melihat keluarga surgaku bertarung, Bukan. Apakah kamu membantu saudaramu dan Hongyu, Dan keponakanmu yang baik dan suan, Ingin mencaplok gerbang panjang surgawiku? Huff, Beberapa hal, Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk tahu. Tembakan dan King Ji sangat sengit, Dan mereka berdua bermain melawan satu sama lain, Tetapi mereka tidak bisa melihat persahabatan yang dulunya adalah sepasang suami istri. Muyun ditatap oleh Tian Yuzi saat ini, Tapi dia tidak takut sama sekali. Anakmu, Keadaan puncak awal dewa sejati. Melihat Muyun, Tian Yuzi tercengang. Dia hanya di alam tengah dewa sejati, Tetapi ada seorang pria di alam puncak awal dewa sejati di depannya, Dan dia juga seorang alkemis dewa bintang dua. Yang paling penting adalah Anda dapat mengetahui dari penampilan Muyun bahwa dia masih muda, Yang membuktikan bahwa Muyun memiliki potensi besar. Secara umum, Prajurit di dewa secara bertahap akan menua karena rentang hidup mereka terus berkurang tanpa meningkatkan kekuatan mereka. Melihat penampilan Muyun, Tidak sulit untuk mengatakan bahwa wajah seperti ini memiliki keadaan seperti ini, Dan dia jelas merupakan putra surga yang bangga. Tian Yuzi menjadi sangat berhati-hati, Meremas di tangannya, Dan langsung menembak pada saat ini. Tapi untuk Tian Yuzi, Muyun tidak memiliki minat sedikitpun. Apakah dewa sejati tahap tengah? Sangat kuat. Untuk sementara, Pedang angin ringan Baili muncul di telapak tangannya. Alat surgawi virtual kelas atas Baili Light Wind Swat memang tidak layak untuk kultifasinya, Tetapi cukup untuk berurusan dengan Tian Yuzi. Pedang keluar, Angin menderu. Sembilan seni pedang pasti Tian Xiao, Sedang berlangsung saat ini. Sosok Muyun elegan, Jiwa pedangnya kental, Dan harimau mengaum, Langsung menekan Tian Yuzi. Pada saat ini, Tian Yuzi merasa sedih, Dan dia benar-benar ditekan oleh Muyun Seng. Ini jelas tidak mungkin. Namun, Muyun di puncak tahap awal telah benar-benar melampaui dia dalam kekuatan, Dan keterampilan pedangnya tajam dan tidak masuk akal sama sekali. Jiujui Jian menyegel langit, Pedang ki ditebang satu demi satu, Dan suara kepulan terdengar, Dan pedang panjang Muyun langsung meninggalkan garis bekas pedang di tubuh Tian Yuzi. Pedang itu diam, Sementara luka pedang itu berbunyi. Tian Yuzi kesakitan di berbagai bagian tubuhnya, Dan hanya ingin melawan, Tetapi tiba-tiba, Tubuhnya tidak mendengarkan. Rasa dingin menjalar ke dahi. Pedang panjang itu menekan langsung di lehernya saat ini. Pindah lagi, Mati. Kata-kata acu-ta'acu terdengar, Tian Yuzi memandang Muyun di depannya, Tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bintang Tian Di, Putramu, Apa yang harus dilakukan? Muyun mengangkat suaranya sekarang dan berteriak. Minuman ini langsung menarik perhatian semua orang. Apa? Tian Jingcheng memandang Tian Yuzi saat ini, Dan Muyun benar-benar memegang pedang Tian Yuzi. Ini luar biasa. Berhenti. Dan King Ji memandang Muyun saat ini, Dan berteriak, Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani memindahkan anak saya, Saya akan lebih baik daripada membiarkan Anda mati. Ah! Mengancamku. Telapak tangan Muyun bergetar saat ini, Dan noda darah tiba-tiba muncul di leher Tian Yuzi. Berhenti. Dan King Ji panik saat ini. Bintang Kaisar Surgawi tidak peduli, Dan bersenandung, Tuanmu, Tolong ganggu Tuanmu, Bantu saya membersihkan rumah dan membunuh binatang buas ini secara langsung. Kamu berani. Dan King Ji berteriak. Baik. Tapi Muyun mengabaikannya sama sekali, Dan langsung menembak. Lancang. Tetapi pada saat ini, Dalam kehampaan, Sesosok dengan cepat mendarat dan langsung membunuhmu. Yun. Merasakan pendekatan sosok itu, Muyun mengabaikannya sama sekali, Dan langsung menembak dengan pedang panjang, Membunuh siang Tian Yuzi. Dengan mendengus, Darah disemprotkan. Pada saat ini, Sosok yang tiba-tiba muncul masih dengan cepat membunuh Muyun. Muyun berbalik, Meraih tubuh Tian Yuzi, Dan membuangnya. Ledakan. Ledakan itu terdengar, Tubuh Tian Yuzi, Pada saat ini, Langsung meledak. Suara berderak tiba-tiba terdengar, Dan telapak tangan sosok yang tiba-tiba muncul itu bergetar. Saudaraku, Bunuh dia, Bunuh dia, Balas dendam untuk para calon. Dan King Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ini. Nak, Kamu mencari kematian. Pria berjubah hitam yang muncul marah pada saat ini, Dan kecepatan tembakannya tiba-tiba meningkat. Tuanmu, Hati-hati, Bintang Kaisar Surgawi terbang ke bawah untuk melindungi Muyun. Dan Hongyu, Sekarang putramu dan Suan bertanggung jawab atas keluarga dan, Apakah kamu masih keluar? Bintang Tian Di, Jangan berpikir bahwa kamu telah menembus ke tahap akhir yang sebenarnya. Aku takut padamu, Orang tua itu akan membunuhmu hari ini. Dan Hongyu langsung bergegas keluar. Pertempuran menjadi lebih hidup. Pada saat ini, Tian Tian dan Tian Jing Cheng bertarung dengan sengit, Apapun hasilnya. Dan King Ji jatuh dan melihat ke posisi di mana Tian Yu Zi berdiri sekarang. Air mata mengalir, Matanya terkunci pada Muyun, Dan dia langsung bergegas keluar. Balaskan nyawa anakku. Dia menembak langsung, Dan kekuatan puncak jangka menengah dewa sejati tidak menunjukkan lagi. Melihat kekuatan dan King Ji, Muyun merasakan tantangan di matanya saat ini. Di alam puncak dewa sejati pertengahan, Empat jejak dibuka, Di dalam sumber para dewa, Jejaknya berlimpah, Kekuatan ilahi sangat luas, Dan kekuatan dalam tubuh mendekati kekuatan enam puluh naga. Seniman bela diri dari dunia ini, Kekuatan fisik, cukup kuat. Muyun belum bertarung melawan para pejuang di dunia ini. Pada saat ini, Ketika dia bertarung satu sama lain, Minatnya pada tantangan menjadi semakin kuat. Memotong, Tembakan pedang, Kecepatannya sangat cepat, Jiwa pedang kental pada saat ini, Dan sosok Muyun tidak dapat diprediksi. Antara cabang kiri dan kanan, Itu menimbulkan ancaman besar bagi dan King Ji. Adegan ini segera membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan. Muyun, Kuat, Dan King Ji memegang cambuk di tangannya, Sambil mengayunkannya, Guntur dan kilat meledak. Cambuk ini, Dengan kekuatan guntur dan kilat yang sombong, Menyapu langsung ke arah Muyun. Pada saat ini, Tian Dixing khawatir tentang keselamatan Muyun, Karena takut akan kecelakaan Muyun. Dia menandatangani segel rahasia hidup dan mati dengan Muyun, Dan jika Muyun meninggal, Akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Adegan seperti itu jelas bukan yang ingin dia lihat. Dalam setiap gerakan, Tian Dixing ingin membunuh Dan Hongyu. Tapi Dan Hongyu berada di puncak alam pertengahan semester dewa sejati. Dia tidak bertarung keras dengan bintang Kaisar Surgawi sama sekali pada saat ini, Tetapi gemetar dan menyeret bintang Kaisar Surgawi. Dengan cara ini, Selama dan Kinji membunuh Muyun dan bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Kaisar Bintang. Hari itu, Bahkan jika bintang Kaisar mampu, Itu akan menjadi jalan buntu. Ledakan. Pada saat ini, Ledakan terdengar. Di bawah, Ratusan penjaga dari surga tidak dapat menahan serangan dari ribuan penjaga itu Dan terus-menerus dipaksa untuk mundur. Penjaga darah, Bunuh. Melihat adegan ini, Muyun tidak ingin berpikir bahwa Kabupaten Tian Chang Yang dierekrut telah menjadi tempat yang tidak berguna. Dia segera memerintahkan pengawal darah, Dan 300 pengawal darah membanting, Dengan agresif. Penjaga darah ini dipromosikan, Sepanjang waktu, Meskipun mereka tidak cepat, Tetapi sekarang, Kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir dan puncak alam dewa imajiner, Dan beberapa telah menembus ke tingkat kesempurnaan dewa imajiner. 300 pengawal darah benar-benar perisai daging, Menahan serangan penjaga besar itu. Muyun tahu bahwa waktu tidak bisa ditunda. Tidak baik bagi mereka untuk menyeretnya. Setelah mengambil keputusan, Muyun langsung melangkah keluar, Mata kirinya terbuka dan cahaya bersinar. Kali ini, Tidak ada darah yang mengalir keluar dari mata kirinya. Saat kekuatan ranahnya meningkat, Perpaduan mata jahat darah kiri dan tubuhnya menjadi semakin dekat. Bahkan, Muyun juga mengerti. Mata kirinya adalah mata kiri dari tubuh dewanya yang dulu. Itu bergabung dengan tubuh abadinya sendiri dan tidak bisa mengendalikannya. Sekarang, Setelah menerobos ke dewa sejati, Tubuh dewa akhirnya bisa menyusul dengan mata kiri. Sekarang, Menggunakan kekuatan mata kiri, Setidaknya tidak ada pendarahan. Rusak. Dengan tangisan pelan, Darah tiba-tiba muncul di mata kirinya. Darah ini berasal dari kristal darah kental Muyun, Memadatkan kekuatan serangan yang kuat, Seperti keterampilan darah, Secara langsung memancarkan serangan yang kuat. Pada saat ini, Jaring darah menyebar langsung dan bergegas menuju Dan Kingji. Pada saat ini, Dan Kingji melihat serangan aneh Muyun, Dan dia berhati-hati untuk tidak sembarangan. Segera setelah cambuk panjang ditarik, Cambuk itu segera diayunkan, Dan suara letusan terdengar, Dan udara disambar oleh guntur dan kilat. Jaring darah bertabrakan dengan guntur dan kilat, Membuat raungan dan memukul secara langsung. Suara membosankan dong-dong menyebar ke tanah. Jaring darah segera diblokir. Tidak cukup. Muyun berteriak dengan suara rendah, Mata kanannya terbuka pada saat ini, Lampu hijau menyala, Dan pusaran spasial diam dan tidak terlihat, Mendorong ke Dan Kingji. Pada saat ini, Seluruh pribadinya juga sombong. Melihat Muyun membunuh, Bagaimana Dan Kingji bisa acuh-ta'acuh, Melambaikan cambuknya yang panjang, Dan bergegas menuju Muyun. Tapi tiba-tiba, Pada saat dia bergegas menuju Muyun, Dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya di depannya, Meledak. Sebelum dia bisa memikirkannya, Dia ingin mundur. Tapi bagaimana mungkin Muyun memberinya kesempatan untuk mundur. Sosok itu melintas, Gaya tarik tirani langsung menarik dan Kingji kembali. Suara kepulan-kepulan terdengar pada saat ini, Tubuh Dan Kingji langsung gelisah oleh pusaran spasial, Darah menetes, Dan jeritan itu menakutkan. Suara yang begitu menakutkan, Apalagi Dan Kingji, Bahkan bintang kaisar surgawi terasa dingin di hatinya saat ini. Mengerikan, Dan Kingji berteriak, Tubuhnya secara bertahap membusuk, Dan darah dan dagingnya berubah menjadi residu, Berserakan di tanah. Muyun jatuh ke tanah pada saat ini, Menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya. Pada saat ini, Dia merasakan sesuatu di hatinya. Kombinasi ini membuatnya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tumbuh. Pertumbuhan ini tidak hanya dari kultifasinya sendiri, Tetapi juga dari darahnya sendiri. Napas menyegarkan melepaskan tubuh Muyun. Setelah mencapai alam dewa, Garis keturunan benar-benar menjadi lebih kuat. Membantu diri sendiri untuk berkultifasi bahkan lebih berguna. Tidak heran, Sepuluh suku kuno melampaui banyak dewa. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari sepuluh ras kuno, Bahkan jika mereka tidak berlatih kultifasi, Tumbuh sesuai dengan darah mereka, Kekuatan mereka tidak akan rendah. Garis keturunannya kuat, Dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sepuluh ras kuno benar-benar tirani dan semakin menarik. Darah gembala ditelan, Darah-darah berbakat untuk menjaga jiwa, Dan darah delapan ras lainnya berbakat. Saya benar-benar ingin tahu. Petik dua, Saat Muyun bergumam pada dirinya sendiri, Dengan lambayan telapak tangannya, Dia berbondong-bondong langsung ke Tian Jing Cheng yang berperang dengan surga. Tiba-tiba, Tian Jing Cheng merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan isap tirani, Dan bahkan kekuatan sucinya menjadi tidak terkendali saat ini. Perasaan ini membuat Tian Jing Cheng sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, Tian Qian melihat gerakan ini, Tetapi dia segera bergegas keluar tanpa belas kasihan. Dengan tawa, gerakan melambat, Tian Gan menembak, Dan langsung membunuh Tian Jing Cheng. Tian Jing Cheng sudah mati, Orang-orang dari gerbang panjang, Berhenti sekarang, Jika tidak, Mereka semua akan terbunuh. Tian Qian memegang Tian Jing di kepalanya, Dan tiba-tiba berteriak, Apa? Tian Jing Cheng sudah mati, Tian Yuzi sudah mati, Dan Tian Jing Cheng juga mati. Dan Dan Qing Ji itu, Juga mati. Apa yang harus kita lakukan? Di bawah kelompok naga tanpa pemimpin, Semua orang tiba-tiba bingung, Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mu Yun memandang semua orang dan berkata, Sekarang, Segera letakkan pedang di tangan Anda, Jika tidak, Tidak peduli berapa banyak dari Anda, Anda akan dapat berlari hari ini, Dan Anda tidak akan dapat berlari selama sisa hidup Anda. Mu Yun baru saja membunuh Tian Yuzi dan Dan Qing Ji satu demi satu. Bagaimana mungkin seseorang dari puncak awal dewa sejati melakukannya? Suara dentang terdengar, Dan beberapa orang mulai meletakkan pedang mereka. Namun sebagian orang masih tidak berani. Mereka takut untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Adapun orang-orang itu, Mu Yun tidak repot-repot melihat mereka sama sekali, Dan membunuh mereka secara langsung. Adegan itu terkendali, Dan Tian Qian memandangi mayat berdarah di tanah, Merasa sedih. Ini adalah orang-orang di Tian Changmen, Mereka saling membunuh karena ambisi Tian Yu dan ambisi Tian Jing Cheng. Huff, Bintang Kaisar Surgawi, Kamu berada dalam bencana besar di Kabupaten Tian Chang. Besiaplah untuk mati. Ketika Tuan Muda Yu tiba, Kalian semua akan mati. Dengan tangisan yang dalam, Dan Hong Yu benar-benar melarikan diri sekarang. Kaisar Bintang jatuh dan menghembuskan napas. Maaf, apakah Tuanmu baik-baik saja? Tidak masalah. Mu Yun mengangguk. Pada saat ini, Semua orang tidak bisa menahan napas. Tian Dixing memandang kerumunan di depan halaman dengan mata muram. Pada saat ini, Pemilik kota dari berbagai kota, Dan lusinan orang yang masih hidup, Semuanya berlutut dan menundukkan kepala. Tian Dixing berkata dengan ringan, Saya, Tian Dixing, Adalah penguasa Tian Changmen di Kabupaten Tian Chang. Lebih baik bagi Anda untuk mengikuti perintah Tian Youshi dan Tian Jing Cheng. Pintu. Seorang penguasa kota berkata dengan getir, Saya tidak ingin menunggu. Tetapi Tian Youshi dan Tian Jing Cheng membentuk geng untuk mengecualikan para pembangkang. Kami tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, Master Sekte, Kami setia padamu. Seorang pemilik kota mulai memohon belas kasihan. Tian Dixing memandangi lusinan penguasa kota yang berlutut di sana, Ekspresinya acuh-ta'acuh, Dan berkata, Apakah ini alasan yang Anda berikan kepada saya? Siapa penguasa Tian Changmen? Anda harus setia kepada siapa? Bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan pernah mengubah. Apa yang saya lihat dari mata Anda adalah bahwa mereka serakah untuk hidup dan takut mati, Dan Anda semua ditarik oleh saya dengan satu tangan. Semua penguasa kota semuanya adalah dewa virtual pada tingkat kesempurnaan, Dan mereka akan melangkah ke alam dewa sejati. Mengapa repot-repot? Kata-kata bintang Kaisar Surgawi jatuh, Dan dia menembak langsung dengan telapak tangan. Engah. Pada saat ini, Seorang pemilik kota memuntahkan darah dan meninggal. Melihat pemandangan ini, Para penguasa kota lainnya terkejut. Bintang Kaisar Surgawi, Jangan beri mereka cara untuk bertahan hidup. Apa? Seorang penguasa kota tidak bisa membantu tetapi bergegas langsung untuk membunuh bintang Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, Penguasa kota lainnya juga segera menembak. Karena tidak ada pengampunan, Lebih baik mati. Sangat disayangkan bahwa menghadapi bintang Kaisar Surgawi di alam akhir dewa sejati, Mereka tidak memiliki peluang untuk memecahkan jaring. Lebih dari selusin pemilik kota, Dalam waktu singkat, Berubah menjadi mayat satu per satu, Tergeletak di tanah, Benar-benar mati. Ini adalah hasil akhir mereka. Tian Dixing berteriak, Wakil penguasa kota lainnya maju. Mendengar ini, Wakil penguasa kota berdiri gemetar sekarang, Tidak berani berbicara. Mulai hari ini, Kamu akan menjadi penguasa kota di setiap kota. Di masa depan, Tian Kian akan menjadi ketua sekte dan Tian Mohan akan menjadi ketua sekte muda. Kamu dapat mendiskusikan apapun dengan mereka. Ya, Selusin orang juga merasa lega pada saat ini. Alih-alih mati, Dia dipromosikan. Kaisar bintang melihat kekacauan di ruangan itu, Bau darah melayang, Dan tidak bisa menahan kerutan. Ketika matahari terbit besok, Semua ini tidak akan ada. Ya, Tiba-tiba, Kerumunan mulai sibuk. Sebuah pertempuran telah berakhir. Semua orang tahu bahwa pertarungan mungkin akan berakhir begitu bintang Kaisar Surgawi muncul. Tetapi semua orang beruntung, Memegang harga dari kebajikan yang tidak berhasil. Tetapi hasil akhir memberi tahu mereka bahwa mereka masih gagal. Tian Dixing memandang Tian Kian dan Tian Mohan, Dan berkata, Ganer, Mohan, Kalian berdua, Teruslah menyelidiki. Mereka yang setia pada ambisi Tian dan Tian Jing harus memotong rumput Dan akarnya. Tian Changmen kami dapat dikurangi kekuatannya, Tetapi ember besi mutlak diperlukan, Dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ya, Keduanya melengkungkan tangan. Tian Dixing berbalik pada saat ini dan melihat Mu Yun, Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuanmu kaget. Tian Dixing meminta maaf dan berkata, Saya benar-benar malu membiarkan Tuanmu membaca lelucon itu. Tidak masalah. Mu Yun tersenyum dan berkata, Pecahkan saja masalahnya. Ya ya ya. Pada saat ini, Melihat Mu Yun, Tian Dixing tidak memiliki sikap meremehkan sedikitpun di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Yun sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tian Dixing tahu bahwa bahkan di alam akhir dewa sejatinya, Menghadapi Dan King Ji dan Dan Hong Yu, Dia tidak bisa membunuh secepat itu. Tapi Mu Yun melakukannya. Dan tidak hanya itu terjadi, Metodenya sangat cepat dan keras. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Puncak awal dewa sejati, Dan pembunuhan puncak jangka menengah dewa sejati, Ini adalah celah antara dua lapisan dan jejak kedua dewa. Dia juga ingin tahu tentang bagaimana Mu Yun melakukannya. Tuanmu ketakutan hari ini. Sebagai permohonan, Bagaimana kalau meminta Tuanmu makan malam di restoran kami di Kabupaten Tiancang? Jangan katakan, Melihat angin berdarah ini, Aku benar-benar lapar. Haha, Dua sosok, Berjalan bersama. Sisanya dan yang lainnya secara alami bergegas untuk memesan. Pada saat ini, Bahkan restoran top di Kabupaten Tiancang harus ditutup. Tapi dua ini, Apa yang tidak dikatakan? Siapa yang berani menyinggung? Laporan. Pada saat ini, Tiba-tiba sesosok bergegas mendekat dan berlutut dan berkata, Simpan itu pada Master Sekte. Hal besar tidak baik, Tim tentara dan kuda, Sekitar puluhan ribu orang, Datang ke Kabupaten Tiancang kami, Mengatakan ya. Ragu-ragu, Katakan sesuatu, Katakan. Katanya mencari pemimpin mereka. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, Kamu akan Masuk. Mendengar ini, Tiankian segera berteriak dengan marah, Itu pasti penduduk Kabupaten Danyang dan Kabupaten Sanyang. Sialan. Ehem. Muyun terbatuk dan berkata, Ya Tuhan, Anda mungkin salah paham, Itu orang saya. Kamu, Kamu, Semua orang yang hadir terkejut. Zhao Yanming datang dari latar belakang yang sangat tepat dan berkata, Ini adalah pemimpin Liga Yan kami, Muyun. Yan Zhu, Ye Zhu, Jiang Zhu, Dan Kabupaten Sanyuan dan Kabupaten Sisu dari Kabupaten Sanyuan didirikan oleh Liga Yan. Begitu dia mengatakan ini, Satu demi satu siluet menatap Muyun, Seolah melihat monster. Kamu, Apakah kamu benar-benar Muyun? Bintang Kaisar Surgawi juga terkejut, Muyun siapa yang menciptakan Liga Yan. Kaisar Surgawi harus terkejut. Muyun yang dia dengar adalah alam kesempurnaan dewa imajiner, Bagaimana bisa menembus ke alam dewa nyata begitu cepat. Dan sekarang, Dia telah menembus ke alam puncak tahap awal dewa sejati, Membuka dua jejak asal-usul Tuhan. Kecepatan kultifasi orang ini benar-benar lebih cepat, Bukan. Ehem, Muyun terbatuk, Dan berkata, Saya keluar dalam perjalanan ini untuk menemukan beberapa bahan obat. Saya kebetulan bertemu Tian Mohan, Jadi saya mengikuti Tian Mohan. Saya adalah pemimpin Liga Yan, Tetapi saya juga seorang alkemis Surgawi Bintang 2. Di mana Bintang Kaisar Surgawi tidak mengerti saat ini. Muyun merekrutnya. Tetapi bahkan jika dia mengerti, Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Di bawah bayang-bayang hidup dan mati, Dia hanya bisa mematuhi Muyun. Haha, Bintang Kaisar Surgawi tertawa dan berkata, Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, Pemimpin Gembala, Itu tidak sopan di hadapan orang tua. Kemari, Bawa semua penjaga dari Liga Yan keluar, Dan cepat kemasi mereka, Jangan biarkan orang menertawakan lelucon. Melihat Tian Tian, Tian Di Sing berkata lagi, Kali ini, Anda menjamu tamu terhormat Yan Meng. Anda tidak bisa mengabaikannya, Anda tahu. Ya, ketika kata-kata itu jatuh, Tian Tian buru-buru mengatur. Muyun dan Tian Di Sing datang ke restoran Tian Changda. Pada saat ini, Lampu menyala terang, Dan restoran Tian Changda sunyi dan sunyi, Menunggu mereka. Tak lama, Makanan lezat ada di atas meja, Dan mereka berdua duduk tegak, Makan dan mengobrol. Oke, Kamu anak serigala, Awalnya aku datang ke sini untuk mencari beberapa bahan obat, Tapi sekarang tidak apa-apa. Apakah kamu makan dan minum di sini? Tidak perlu melihat, Muyun tahu itu pasti Si Eking. Ini saudaraku, Si Eking. Muyun memperkenalkan. Pada saat ini, Lin He, Lu Guangyi dan yang lainnya juga tiba satu persatu, Dan mereka lega melihat bahwa Muyun baik-baik saja. Saya tidak ingin datang awalnya, Orang-orang ini, Khawatir tentang keselamatan Anda, Harus datang. Si Eking duduk tanpa basa-basi, Melihat makanan di atas meja, Dia sudah mengerutu karena lapar. Hanya melihat Si Eking lagi kali ini, Muyun memang sedikit aneh. Apakah kamu menerobos? Ya, Untuk membuka tiga jejak para dewa, Alam tengah para dewa sejati. Si Eking tidak peduli, Meskipun sedikit lebih lambat, Itu tidak buruk. Saya lebih baik dari Anda, Saya sangat senang. Melihat Si Eking, Sepertinya dia tidak terlalu peduli, Dan Tian Dixing membuat suara di dalam hatinya. Orang ini, Di tengah dewa sejati, Tampaknya tidak peduli. Anda tahu, Seluruh delapan belas prefektur dan kabupaten Memiliki populasi satu miliar, Tetapi mereka dapat menembus ranah dewa sejati, Tetapi hanya ada seratus orang. Apa konsep ini? Selain itu, Semua prajurit yang mencapai ranah para dewa sejati Sangat bersemangat ketika mereka membuka jejak para dewa. Tapi Si Eking tidak peduli. Setelah melihat kekuatan Mu Yun, Heavenly Emperor Star juga tahu bahwa Tidak mudah untuk bisa menjadi saudara. Bagi Mu Yun, Bintang Kaisar Surgawi, Kan? Si Eking memandang bintang Kaisar Surgawi, Dan berkata, Tahap akhir dewa sejati, Tidak buruk, Ada waktu untuk membuat gerakan. He he, Itu benar-benar jenius. Keduanya terlihat mudah, Dan waktu pelatihannya tidak boleh lama. Dengan bakat ini, Itu benar-benar memalukan. Tian Dixing melengkungkan tangannya dan berkata, Di masa depan, Kabupaten Tiancang saya akan menjadi kabupaten di bawah Ligayan. Apa perintah pemimpin kawanan? Tetapi itu tidak masalah. Setelah mendengar ini, Lin He, Lu Guangyi dan yang lainnya semua terkejut. Ketika Mu Yun datang ke Kabupaten Tiancang, Dia takut tidak akan ada waktu selama 10 hari. Ini memecahkan Kabupaten Tiancang. Terlalu cepat, Melihat Mu Yun, Beberapa orang hanya bisa menghela nafas dalam hati bahwa kekuatan Mu Yun memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Setelah mengobrol, Semua orang duduk untuk makan. Tidak sampai dini hari semua orang bubar. Pada saat yang sama, 18 prefektur di wilayah Zhuoyu Selatan, Wilayah Barat, Berada di kota Danyang. Dan Hongyu kembali ke rumah, Wajahnya pucat dan terengah-engah. Ayah, Ada apa denganmu? Dalam keluarga dan hari ini, Dan Suan adalah patriark, Didukung oleh saudaranya dan Wei. Meski begitu, Dan Hongyu terkadang menanyakan hal-hal besar dan kecil. Sial-sial. Dan Hongyu berteriak, Kabupaten Basu Timur, Benar-benar jenius. Jenius. Siapa? Mu Yun, Pemimpin Liga Yan. Dan Hongyu berteriak, Anak ini benar-benar keji. Ini masalah besar bagiku, Dan masalah besar bagiku. Ayah, Ada apa? Dan Suan berkata dengan cemas. Saat ini, Dan Hongyu akan menceritakan apa yang terjadi di Kabupaten Tian Chang satu per satu. Bibi sudah mati, Dan Suan terkejut. Dan King Ji adalah pilar keluarga Dan, Dan alam puncak para dewa sejati tengah adalah di antara 10 negara bagian di wilayah barat, Yang juga termasuk di antara para master. Tapi sekarang, Itu sudah mati. Ini luar biasa. Hal ini tidak dapat ditunda. Anda harus melaporkannya kepada Tuan Yu Dong Ching. Apa yang sedang Anda cari? Kata-kata Dan Hongyu baru saja jatuh, Dan sosok di luar ruangan membuka pintu dan masuk. Itu adalah Yu Dong Ching yang bertanggung jawab atas Yuhua Tiangong setelah kematian Yuhua Feng. Hanya saja Yu Dong Ching hari ini benar-benar berbeda dari yang terlihat di awal. Dia mengenakan gaun hijau zamrut di sekujur tubuhnya, dengan rambut panjang tergerai, yang cukup elegan. Di pipinya, ada jejak samar. Tanda itu tercetak di tengah alisnya, terlihat seperti bola api, sangat aneh. Tuan Yu Dong Ching, Dan Hongyu, dan Suan dan yang lainnya segera membungkuk. Yu Dong Ching masuk ke kamar, sisiran duduk dan menatap orang-orang. Ada apa? Tuan Yu, Dan Hongyu melangkah maju dan berkata, Kami bertemu Mu Yun. Dentang. Kata-kata Dan Hongyu baru saja jatuh, Dan tiba-tiba, selimut Yu Dong Ching di tangannya jatuh ke tanah. Suara berdebar terdengar, dan Dan Hongyu berlutut lagi. Mu Yun. Gambar penampilannya, Yu Dong Ching segera berkata, Tidak lama kemudian, melihat potret di tangannya, telapak tangan Yu Dong Ching sedikit bergetar. Potret itu dilemparkan ke atas meja, tangan Yu Dong Ching disembunyikan di lengan baju, tetapi dia masih gemetar. Dia benar-benar muncul. Hati Yu Dong Ching bergetar, dewasa, Dan Hongyu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Haha, Yu Dong Ching mencibir dan berkata, Kamu harus bersyukur, bukan karena kamu bisa melarikan diri, tetapi dia sengaja membiarkanmu kembali. Jangan katakan itu adalah puncak jangka menengah dewa sejati, anak ini dalam keadaan puncak awal dewa sejati, bahkan puncak terlambat dan terlambat dewa sejati, dia bisa membunuh. Mendengar ini, Dan Hongyu merasa, Kedinginan, saya hanya merasa bahwa saya telah mengambil hidup saya kembali, dan itu benar-benar mengejutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan Hongyu melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Yu, kami telah menyinggung keluarga surgawi. Sekarang keluarga surgawi telah berlindung di Liga Yan Muyun, bukankah kami menderita dari musuh? Yun Lang tidak akan membiarkan kami mandiri, tidak akan. Untuk diam, Mendengar ini, Yu Dongqing tiba-tiba berteriak, Aku telah memintamu untuk mencari Ye Kiyu dan Ling Yuexuan, Sudahkah kamu menemukannya? Sejak kami diusir dari Kabupaten Danyang, mereka berdua tidak tahu keberadaannya. Limbah, Dengan tamparan, Yu Dongqing menamparkan dan Hongyu ke udara, berteriak, Sudahku bilang di awal bahwa aku akan membawaku ketika aku bertemu mereka. Siapa yang memintamu untuk memenjarakan mereka? Bawahan berpikir bahwa keduanya memiliki permusuhan dengan Tuan Yu, barusan. Untuk diam, Yu Dongqing mengerutkan kening, dan berkata, Saya akan memanggil kembali penjaga Kabupaten Danyang. Saya akan memberi tahu keluarga Lou dan mengambil tindakan pencegahan. Anda tidak dapat melakukan apa-apa, mengerti. Ya, kata-kata Yu Dongqing jatuh, berdiri, dan langsung pergi. Pada saat ini, dan Suan berani berbicara, Ayah, mengapa aku merasa, Tuan Yu sangat takut. Mu Yun itu, Tuan Yu benar-benar terlambat. Uff, dan Hong Yu menghela nafas dan berkata, Jika kamu melihat Mu Yun, kamu, akan takut padanya juga. Dan Hong Yu menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa dia merancangnya untuk mencaplok Kabupaten Tiancang, tetapi siapa yang mengira bahwa Mu Yun akan ada di sana. Apa waktu yang baik kali ini? Pada saat ini, Yu Dongqing meninggalkan Kabupaten Danyang semalaman dan menuju barat ke Kabupaten Siping. Kabupaten Siping awalnya adalah tanah keluarga Huo, tetapi sekarang Huo, kepala keluarga Huo, memilih suatu hari untuk turun tahta dan membiarkan Huo Yuzi menjadi pemimpin tim. Huo Yuzi, kini telah menjadi sosok unik di keluarga Huo. Setibanya di rumah Huo, Yu Dongqing segera menemukan Huo Yuzi. Ada apa? Ini sangat kejam. Wajah Huo Yuzi penuh dengan cahaya merah, suaranya nyaring, dan berkata, Tiga kabupaten kami bersatu, bersama dengan Kabupaten Langzu dan Shizupushi. Kami mungkin tidak takut pada Yunlang. Bukankah dia tidak bertindak gegabuh sekarang? Kamu masih sangat cemas. Yah, sesuatu telah terjadi. Suara Yu Dongqing sedikit bingung, dia menarik Huo Yuzi ke ruang rahasia, dan para dewa mulai mengobrol secara misterius. Mu Yun, ada juga sedikit kepanikan di mulut Huo Yuzi. Awalnya Zhao Yanming datang dan meminta kami untuk berlindung di Mu Yun, tapi kami menolak. Kali ini keluarga dan menyinggung Mu Yun, aku takut Mu Yun tidak akan menyerah sama sekali. Yu Dongqing berkata dengan wajah pahit, negara bagian dan kabupaten yang akhirnya mengandalkan Suan Tianjian untuk dihancurkan. Anda dan saya, akan maju diranah di masa depan dan menjadi penguasa satu pihak. Ini bukan masalah, tapi sekarang, ada Yun Lang di depan dan Mu Yun di belakang. Apa yang harus saya lakukan? Yu Dongqing benar-benar khawatir. Mu Yun mengerikan. Yun Lang mengerikan. Kedua orang ini termasuk jenis yang menonjol di antara para jenius. Tersinggung satu, mereka berkumpul dan bersatu, dan mereka bisa bertahan. Sekarang keduanya tersinggung. Benar-benar ada serigala di depan dan harimau di belakang, dan tidak ada tempat untuk mereka. Tidak masalah. Huo Yuzi tiba-tiba menjadi tenang. Apakah kamu punya cara? Jika tidak berhasil, kami akan merilis berita tentang Suan Tianjian. Huo Yuzi dengan tenang berkata, Suan Tianjian, ini tentang rahasia 18 Suan Tianzi. Mereka memiliki rahasia besar. Kami merilis berita, mengatakan bahwa 18 Suan Tianjian sudah tersedia. Semua orang hanya mengeluarkannya. Kamu bisa menjelajahi midi. Ketika saatnya tiba, Yun Lang dan Mu Yun pasti akan berebut ikan dan jala mereka akan putus. Mana mungkin ada waktu untuk menjaga kita. Mendengar ini, Yu Dongqing melambaikan telapak tangannya, dan tanda dialis berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Sebaliknya, cermin langit misterius muncul di tangannya. Tapi justru karena hal inilah kita bisa mencapai tahap akhir dari dewa sejati. Tanpa itu, kultivasi kita di masa depan mungkin akan lebih dari 100 kali lebih lambat. Kapan sekarang? Apakah kamu masih mempertimbangkan pertanyaan ini? Huo Yuzi berteriak, apakah nasib atau kultivasi itu penting? Menempati tiga prefektur dan kabupaten, Anda dan saya tidak akan kekurangan sumber daya budidaya di masa depan. Bahkan jika ratusan kali lebih lambat, mencapai dewa bumi masih penuh harapan. Pada saat itu, hanya Mu Yun dan Yun. Jika Lang tidak ada di sana, kabupaten prefektur Siba, bukankah kalian berdua dan aku? Ini baik, Yu Dongqing mengangguk putus asa. Pada saat ini, Mu Yun baru saja bangun dari kelesuannya. Di matanya, apakah itu Yu Dongqing atau Huo Yuzi? Kedua orang ini sama sekali tidak ada di matanya. Zhao Yan Ming lah yang tidak menyatakan bahwa dia adalah anak dari klan Zhao dari 10 suku kuno teratas, dan Mu Yun tidak akan pernah menerimanya. Kekhawatiran mereka benar-benar berlebihan. Bangun, tiba-tiba, suara samar terdengar. Ah, Mu Yun mengangguk, dengan ekspresi sedikit lelah, dan berkata, saya tidak tahu mengapa. Baru-baru ini, saya selalu bermimpi, memimpikannya hal-hal sebelumnya. Siapa Ye Yu Xi? Si Eking bertanya tiba-tiba. Baru saja dalam tidurmu, kamu memanggil nama wanita ini, setidaknya berkali-kali. Si Eking tersenyum dan berkata, bukankah itu kamu? Itu, he he. Gulungan, Mu Yun mengutuk, nama ini, saya juga tahu bahwa bagian dari memori kehidupan pertama terintegrasi di alam abadi, alam Buddha. Seharusnya, ibuku, ibumu, Si Eking tiba-tiba sadar dan berkata, cepat katakan padaku, seperti apa wajah ibumu. Mu Yun sedikit bingung, dan berkata, saya tidak tahu, rasanya sangat damai, lembut, dan indah. Potong, siapa itu? Si Eking berkata dengan jijik, ayahmu sangat tampan, ibumu sangat cantik, kalian sangat jelek. Gulungan, Mu Yun mengutuk, kamu anak lupa, aku adalah tubuh dari kehidupan ketiga, tentu saja, ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu benar, mengapa kamu begitu menyakitkan setiap saat? Rasanya menyakitkan ketika kamu memikirkan masa lalu. Karena, Mu Yun memikirkan kenangan masa kecilnya, dan tersenyum pahit, karena aku menyatu dengan ingatan masa kecilku. Pada saat itu, ayahku membawaku untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan ayah dan anak kami, ibuku sepertinya menggunakan sesuatu yang terlarang, teknik. Saya tidak tahu hidup atau mati. Setelah itu, itu adalah depresi. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Zhao Yanming kepada saya dan apa yang dikatakan kakek saya, ayah saya meninggalkan alam dewa untuk jangka waktu tertentu, dan ketika dia kembali, dia membawa saya sendirian, dan kemudian dia mulai melatih saya dengan putus asa dan terus melatih saya. Petik 2. Jadi, ingatan masa kecilku semuanya abu-abu, hanya dengan dua kata, kultivasi. Mungkin, ini juga alasan utama mengapa aku berada di alam dewa. Aku selalu luar biasa. Begitu tidak tahu malu, si Eking memotong dan berkata, alasan mengapa anda begitu baik bukan karena ini, tetapi karena saya tidak ada di sana pada saat itu. Jika saya ada di sana, jika Muyun ada di sana, tidak akan ada tempat pertama. Seharusnya si Eking Ruo, tidak akan ada yang, pertama, melihat penampilan si Eking, Muyun ingin naik dan menamparkan sampai mati. Si Eking duduk di atas meja dan berkata dengan senyum tipis, serigala, seriuslah. Oke, jika kamu benar-benar tidak bahagia, jangan pikirkan kehidupan pertama. Kamu hanya ingin bahagia ketika kamu adalah Raja Peri di dunia peri, dan sekarang menjadi cantik, mengapa repot-repot menjadi biasa-biasa saja. Bahkan jika kamu tidak dapat mencapai alam legendaris dari kehidupan pertama dalam kehidupan ini, bukankah masih ada aku? Si Eking tertawa dan berkata, tunggu ketika saya menyatukan klan naga dan memerintahkan Wan Senlong. Ketika saatnya tiba, kebencian gembala anda, saya akan membantu anda melaporkannya dan membantu anda menemukan orang tua anda. Apakah kamu akan begitu baik? Gulungan, Muyun tertawa. Si Eking, mengenalmu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Saya juga, keduanya saling tersenyum. Setelah pengkhianatan Sue Xiao dan pengkhianatan Yun Lang, di dalam hati Muyun, dia tidak tahan dengan pengkhianatan saudara dan murid semacam ini. Jalan latihan spiritual yang dia yakini adalah cinta, keluarga, cinta, persaudaraan. Karena karakter cinta, dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dan sekarang, dia tidak lagi ingin kehilangan siapapun. San Sheng 3 adalah manusia, kecuali ingatan yang terlupakan akan identitasnya sebagai pangeran para penggembala di kehidupan pertama, sebagai raja abadi di kehidupan kedua, dan sekarang di kehidupan ketiga, semua ingatannya tergambar di kepalanya. Ada banyak hal, tapi ini dia, dia yang sebenarnya, dia yang lengkap. Ngomong-ngomong, Si Ae King, apa yang terjadi dengan Zulong terakhir kali, kamu belum menjelaskan kepadaku. Yang ini, Si Ae King tertawa dan berkata, mari kita beritahu Anda bahwa, Anda manusia, memiliki leluhur, kami naga, dan kami juga memiliki leluhur, naga adalah naga ilahi pertama yang lahir antara langit dan bumi. Sejak itu, sepuluh naga telah berevolusi dan bertahan di dunia naga. Di dalam, aku Si Ae King, setelah longsu, apa gunanya, tanya Mu Yun, melihat Mu Yun seperti orang idiot, Si Ae King mengutuk, apa gunanya bertanya padaku. Apa gunanya bertanya padaku, eh, aku benar-benar tidak tahu. Mu Yun merasa malu, itu, sebenarnya, dot aku tidak tahu. Si Ae King berkata dengan malu, Mu Yun memutar matanya, tapi aku bisa memberitahumu secara bertanggung jawab. Zulong adalah klan naga yang paling kuat. Dia pernah mengikuti Randy Ye Xiaoyao, dan kemudian jatuh. Kamu harus tahu bahwa Randy Ye Xiaoyao adalah apa yang kamu sebut Kaisar Dewa Pertama. Jadi saya pikir karena Zulong dapat mengikuti Kaisar Ilahi Pertama yang belum tahu berapa tahun dia hidup, itu pasti sangat bulis. Si Ae King tertawa dan berkata, aku mengejar Zulong, tapi aku jauh lebih mulia darimu, Pangeran Gembala. Ya, kamu yang terbaik. Mu Yun mencibir dan berhenti berbicara. Setelah tinggal di Kabupaten Tiancang selama beberapa hari, Mu Yun kembali ke Yansu. Best Camp Liga Yan masih di Yansu. Sekarang Lin He telah membawa puluhan ribu orang. Penjaga di empat prefektur lemah. Jika seseorang bergegas langsung ke dalamnya, itu akan menjadi masalah besar. Tuan Mu, jika Anda memiliki kebutuhan, silakan kirim seseorang untuk memberi tahu saya secara langsung. Bintang Kaisar Surgawi saya pasti akan melakukan yang terbaik dan mati. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, Kabupaten Tiancang telah mengalami perubahan besar. Tugas utama Anda sekarang adalah membersihkan beberapa orang yang tidak dapat diandalkan di gerbang Tiancang. Untuk hal-hal lain, jangan khawatir, dan berhati-hatilah dengan gunung yang you control Dongqing. Kabupaten dan Kabupaten, Dan Yang, jika ada perubahan, beritahu saya sesegera mungkin. Aku tidak akan menyusahkan mereka. Jika mereka datang menyusahkanku, maka aku tidak bisa menyalahkanku karena tidak mesra. Ada warna dingin di antara alis Mu Yun. Pasukan besar berangkat dengan kekuatan besar dan kembali ke Yansu. Seluruh Liga Yan, di bawah asuhan Lin He dan Lu Guangyi, teratur, tanpa panik. Bagi mereka berdua, membantu Mu Yun mengurus Liga Yan adalah membantu diri mereka sendiri. Selain itu, mereka secara sukarela mendaftar untuk menandatangani segel rahasia hidup dan mati dengan Mu Yun, yang dapat dikatakan telah memberikan segalanya kepada Mu Yun. Tangan Mu Yun saat ini, memegang hidup mereka. Yah, kamu tidak perlu melaporkan hal-hal ini kepadaku. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, saat ini, di Kabupaten Bazu di Timur, hanya Kabupaten Changshan dan Changshu yang tidak berada di bawah kendali kami. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Kabupaten Changshan dan Changshu? Mendengar pertanyaan Mu Yun, Lin He mengangkat tangannya dan berkata, yang aku tahu juga dari dunia luar. Aku tidak bisa menjamin bahwa itu benar. Pertama-tama, di Kabupaten Changshan, pemilik Kabupaten bernama Changzilong, dan keluarga Chang di Kabupaten Changshan adalah keluarga terbesar. Meskipun ada beberapa keluarga di bawah, mereka semua mengikuti perintah keluarga Chang. Adapun Changshu, itu adalah gerbang Changshan yang bertanggung jawab. Pemimpin gerbang Changshan sangat mengharukan. Pemimpin orang ini pernah berkata bahwa dia tahu bahwa orang ini penuh kebencian dan aneh. Sudah ada di dewa untuk waktu yang lama, dekade, tetapi sangat rendah. Dikatakan bahwa para murid di gerbang Changshan telah melihat wajah aslinya, sangat sedikit. Petik 2. Sangat mengharukan. Senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Pada awalnya, ketika Jidong Chang berada di alam abadi, dia mengajarinya taktik dan artefak ilahi, tetapi kemudian, dia mengetahui bahwa Jidong Chang memberinya pedang ilahi, tetapi juga kepada Raja Darah. Orang ini, di kedua sisi, menanam kebaikan, dua orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang licik. Aku sangat ingin tahu tentang orang ini. Mu Yun tersenyum dan berkata, Yah, kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Jangan perhatikan aku, aku akan pergi ke Changshu, kunjungi master gerbang Changshan ini. Laporan, pada saat ini, di luar aula, sesosok berdiri di pintu masuk aula dan membungkuk dan berkata, Cahayai pemimpin, Chang Zilong, tetua keluarga Chang dari Kabupaten Changshan, sedang berkunjung. Oh, mendengar ini, Mu Yun terkejut. Chang Zilong di Kabupaten Changshan. Untuk apa dia di sini? Mu Yun melihat beberapa orang di kiri dan kanan. Tolong, ketika kata-kata itu jatuh, semua orang diam-diam terkejut pada saat ini. Apa yang dilakukan Chang Zilong di Yansu? Haha, tawa keras terdengar, di luar pintu, sesosok melangkah masuk, jubah biru, wajah yang baik, senyum di wajahnya, dan tubuh yang sedikit gemuk. Orang ini adalah Chang Zilong. Putri Chang, melihat Chang Zilong, kata Mu Yun. Peternakan yang baik, Chang Zilong melengkungkan tangannya dan berkata, kali ini saya datang ke sini, saya pikir pemimpin peternakan juga sangat penasaran, saya membuka skylight untuk berbicara, saya di sini kali ini untuk membahas kerjasama dengan pemimpin hewan, peternakan. Kerjasama, iya, Chang Zilong tersenyum dan berkata, sekarang, Kabupaten Yansu, Yezu, Jiangsu, dan Sanyuan semuanya berada di bawah kendali pemimpin pastoral. Oleh karena itu, Kabupaten Changshan bersedia bergabung dengan Liga Yan, tetapi saya memiliki satu syarat. Syarat apa? Saya berharap Kabupaten Changshan akan dikelola oleh Chang Zilong, tetapi secara eksternal, saya akan mengklaim bahwa itu milik Liga Yan. Dengan cara ini, wilayah timur kita akan menjadi wilayah monolitik. Oh, Mu Yun menganggup dan berkata, tentu saja ini bagus. Namun, Tuan Chang, saya harap afiliasi yang Anda sebutkan, ketika saya membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan, Anda dapat mendengarkan perintah saya. Tentu saja, Chang Zilong dengan hormat berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa kecenderungan umum pemimpin pastoral adalah menyatukan wilayah timur, dan membentuk perang melawan Yun Lang di wilayah barat. Keluarga Chang saya, jika saya tidak tahu minatnya, saya pasti akan ditundukkan oleh penguasa peternakan, jadi saya hanya datang dan menyerahkan diri. Itu keren. Mu Yun tersenyum dan berkata, yang disebut orang yang tahu urusan saat ini tampan, Chang Zilong, kamu sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini, maka mulai hari ini, kamu akan menjadi ketua Aula Liga Yan saya, dan di pintu masuk Aula Daerah Chang Shen, keluarga Chang Anda akan menjadi tuannya. Namun, saya harus mengutamakan kata-kata buruk. Jika Chang Zilong berubah pikiran dan memutarbalikan keyakinan Anda, saya dapat meyakinkan Anda berapa banyak kehormatan yang dapat saya berikan kepada Anda, berapa banyak kerugian yang dapat saya berikan kepada Anda. Tentu, Chang Zilong melengkungkan tangannya dan tidak banyak bicara. Pemimpin peternakan, wilayah timur ini hampir di bawah kendalinya, hanya Chang Su. Chang Zilong melengkungkan tangannya dan berkata, penguasa prefektur Chang Su sangat mengharukan, dan dia juga penguasa gerbang Chang Shen di Chang Su. Orang ini tidak mudah untuk ditarik. Apakah kamu mengenal orang ini? Kabupaten Chang Shen berbatasan dengan Chang Su, saya masih tahu kurang lebih. Oke, Muyun menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara di jalan. Dalam perjalanan, ya, aku akan pergi ke Chang Su untuk mengunjungi Chang yang sangat menyentuh ini. Bagus, Chang Zilong terus menganggup. Semua orang bersiap untuk sementara waktu dan berangkat, dan pada saat ini, Chang Su, gerbang Chang Shen. Letak gerbang Chang Shen bukan di tengah kota Chang Su, melainkan di belakang Chang Su, bersebelahan dengan seluruh kota Chang Su, menjorok area seperti kota kecil. Pada saat ini, di dalam dan di luar gerbang Chang Shen, para penjaga berpatroli dengan ketat, dan orang-orang yang datang dan pergi juga gugup. Sosok Muyun dan Chang Zilong muncul di Chang Su. Meskipun kota Chang Su berada di timur laut, cuacanya masih sangat hangat, dan melihat perubahan di seluruh Chang Su, tempat ini memang cukup stabil. Orang di momentum ekstrim ini mengambil gerbang Chang Shen dari master gerbang Chang Shen sebelumnya dan beroperasi selama beberapa dekade, yang memungkinkan Chang Su untuk diam-diam menyembunyikan kekuatannya dan berkembang dan tumbuh. Sekarang momentum ekstrim Chang ini, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah dewa sejati yang terlambat, beberapa orang mengatakan itu. Pada puncak periode selanjutnya, beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang ini telah mencapai ranah puncak dewa yang sebenarnya. Sepertinya ada banyak rumor tentang orang ini. Iya, ini sangat dinamis, tetapi tidak sederhana. Tidak hanya tingkat kultifasinya meningkat dengan baik, dia juga mahir dalam alkimia dan pemurnian. Dia adalah alkemis bintang 2 asli dan master artefak bintang 2. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Ketika dia berada di dunia abadi, dia sudah mendengar banyak rumor tentang Jidong Chang. Pada saat itu, dikatakan sangat mahir dalam alkimia, pemurnian, dan formasi. Sekarang sepertinya itu benar. Pada saat ini, Mu Yun sangat ingin bertemu dengan jenius yang keras ini. Beberapa tokoh memasuki kota Chang Su, dan tiba-tiba, sekelompok tentara berseragam bergegas keluar pada saat ini. Para prajurit mengepung Mu Yun dan beberapa orang, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari tengah, menatap Mu Yun dan Chang Zilong. Pemimpin peternakan, Putri Chang, pria itu melengkungkan tangannya dan berkata, Tuanku sudah lama menunggu. Terus bergerak tahu aku datang. Melihat pria di depannya, Mu Yun berkata dengan terkejut. Haha, Tuan peternakan mungkin lupa bahwa Tuanku pernah memberimu sesuatu. Perintah langit, Mu Yun melemparkan telapak tangannya, Chang Kiong Ling membuangnya, dan tersenyum, sepertinya Master Sekte Anda sangat berhati-hati. Tolong! Pemimpin penjaga membawa Mu Yun dan beberapa orang pergi. Meninggalkan kota Chang Su dan datang ke utara, sebuah kota kecil berdiri hanya terpisah seribu meter. Kota kecil itu hanya memiliki panjang dan lebar puluhan mil, yang jauh lebih buruk daripada kota besar Chang Su. Pada saat ini, sesosok berdiri dengan tenang di gerbang kota. Dia mengenakan gaun abu-abu muda, dengan rambut panjang tergerai di belakang kepalanya, dan wajahnya cukup tampan. Setelah memegang tangannya, dia berdiri di sana dengan lemah, seperti seorang pria yang tidak terpengaruh oleh dunia. Sangat bergerak, melihat orang ini, Mu Yun tersenyum sedikit. Dia telah melihat patung yang sangat mengharukan. Berpikir bahwa dia telah berkelana ke toko rahasia yang ditinggalkan oleh Ji Dong Chang di masa lalu, tetapi sekarang dia berhadapan muka dengan Ji Dong Chang. Mu Yun merasakan banyak emosi untuk sementara waktu. Mu Yun melihat Mu Yun, dia bergerak sambil tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak melihatmu, oh tidak, harus dikatakan bahwa kamu dan aku, ini adalah pertemuan pertama yang sebenarnya, silakan masuk. Ji Dong Chang tersenyum, dengan sedikit kesopanan di wajahnya. Sekelompok orang menunggu dan memasuki kota. Itu adalah kota kecil, dan orang-orang datang dan pergi dari gerbang Changshan. Pada saat ini, dua baris penjaga berdiri dengan tenang di kedua sisi, satu per satu, mereka terlihat sangat segar. Tanpa diduga, Tuan Ji begitu berani di alam abadi, dia masih akan begitu di alam dewa. Benar saja, seorang jenius selalu jenius. Apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Sangat bergerak dan tersenyum tipis, kamu sekarang adalah pemimpin ligayan. Hanya ada tujuh atau delapan diranah dewa sejati di bawah tanganmu. Bagaimana aku bisa membandingkannya denganmu? Dan itu puluhan tahun sebelum kamu tiba di alam dewa, tetapi kenyataannya, yang sekarang tidak sebagus kamu. Kamu tidak akan melihatku, hanya karena kita berdua saling sarkasme, kan? Haha, pesta dan yang lainnya, dengan senyum di mata mereka saat ini, memasuki kota. Ji Dong Chang sudah menyiapkan segalanya. Setelah semua orang duduk dan bertukar salam satu sama lain, mereka mulai mendiskusikan masalah bisnis. Ji Dong Chang berkata, Yah, saya tahu mengapa pemimpin ligamu datang kali ini. Jangan khawatir, gerbang Changshan saya tidak akan pernah menjadi musuh ligayan. Selanjutnya, ketika saya bertemu dengan pemimpin peternakan kali ini, saya juga memiliki diskusi penting. Oh, ini tentang delapan belas cermin surga yang mendalam. Ji Dong Chang memandang Muyun dan berkata, Seperti yang semua orang tahu, delapan belas cermin langit yang mendalam ditinggalkan oleh delapan belas dewa dan pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk menciptakan delapan belas prefektur di wilayah Zuo Selatan. Dan Suantian Jian ini adalah rahasia. Rahasia, Iya, Ji Dong Chang menganggup dan berkata, Saya pikir semua orang di sini harus mengenal satu orang. Siapa? Empat puluh ribu tahun yang lalu, sosok besar di dunia para dewa, Patriark Muda Gembala, salah satu dari sepuluh dewa besar, dan Pangeran Gembala Muyun. Ketika kata-kata ini keluar, Muyun tersenyum dan berkata, Pahami. Mata Ji Dong Chang menatap Muyun sambil tersenyum, seolah dia ingin melihat seluruh Muyun. Muyun, jenius paling mempesona di alam dewa di masa lalu. Pada kenyataannya, kejeniusan tidak cukup. Dia bahkan seorang ahli tombak. Ada banyak desas-desus tentang dia di alam dewa, tetapi apa yang kita ketahui sekarang kurang, kecuali Anda mencapai alam para dewa, Anda mungkin tahu beberapa. Dan yang ingin kukatakan sekarang adalah tentang dia. Delapan belas cermin langit yang mendalam, ada hubungannya dengan mendiang kepala penggembala muda. Iya, melihat Chang Zilong, dia menganggup dan berkata, kami tahu sedikit tentang Patriark Muda Gembala, jadi kami tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang delapan belas dewa dan kaisar ini terlebih dahulu. Suantianshi, alis panjang Chang Zi merindukan sentuhan pemikiran. Saya juga memasuki sekte untuk jangka waktu saat itu, dan mendengar nama Suantianshi. Chang Zilong mengerutkan kening dan berkata, Suantianshi, asalnya misterius, tidak ada yang tahu, tetapi kemudian, dengan kematian Patriark Gembala Muda, rahasia Suantianshi secara bertahap terungkap. Dikatakan bahwa jumlah cendikiawan Suantian tidak diketahui, tetapi masing-masing cukup berbakat, dengan tingkat kultifasi terendah, ranah dewa virtual, bahkan ranah dewa leluhur tertinggi. Dan mereka diciptakan oleh Pangeran Gembala saat itu, tetapi setelah Pangeran Gembala meninggal, berita tentang Suantianshi terungkap. Dikatakan bahwa ketika Muyun meninggal, Suantianshi mengira dia tidak terlindungi dengan baik, dan membunuh sembilan suku kuno dengan bunuh diri, dan akhirnya semuanya binasa. Tidak ada yang tersisa. Ketika Chang Zilong mengatakan ini, Aula masih agak sepi saat ini. Seruan macam apa ini yang memungkinkan para sarjana Suantian mengetahui bahwa mereka sudah mati, dan mereka harus memilih untuk mati. Kata-kata Putri Chang itu benar. Ji Dong Chang mengangguk dan berkata, para sarjana Suantian ini setia kepada Pangeran Penggembala dan akan tetap teguh sampai mati. Namun, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah para sarjana Suantian ini sudah mati atau tidak, tidak ada yang tahu. Tapi 18 orang ini jelas tidak mati. Alasan mengapa 18 orang ini tidak mati jelas bukan karena takut mati, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan daripada kematian. Apa masalahnya? Si Eking berkata dengan rasa ingin tahu saat ini. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, dia juga mengerti. Untuk waktu yang lama, 18 orang ini pernah menjadi bawahan Muyun, dan Suantian Si juga penjaga Muyun. Itu dia. Saat itu, Pangeran dari Klan Gembala dibunuh oleh sembilan tuan dari Klan Kuno, dan Mu Qingyu tidak diselamatkan, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat kemana tubuh dan jiwa Muyun menuju. Ji Dong Chang berkata dengan sedikit kegembiraan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mantan Pangeran Gembala Muyun, tubuh ilahinya, bahkan jika ia memperoleh setetes darah dan daging, sudah cukup bagi kita untuk menggunakannya seumur hidup, miliknya jiwa ilahi, kita bisa bergabung. Itu menyehatkan pil ajaib jiwa. Dengan kata lain, orang ini telah berkultivasi ke alam yang tidak dapat kita bayangkan, dan setiap bagian tubuhnya adalah sumber kultivasi yang paling melimpah bagi kita. Sumber daya kultivasi semacam ini dapat memengaruhi latihan seumur hidup kita. Maksudmu, alasan mengapa 18 cendikiawan surgawi misterius ini muncul di wilayah Zuo Selatan adalah karena mereka memperoleh tubuh atau jiwa Pangeran Gembala, dan menempatkan benda ini di sini. Chang Zilong berseru, jika itu masalahnya, maka 18 keping Suantian. Jian dalam koleksi, saya semua akan menjadi keberadaan masa depan. Hehe, Putri Chang terlalu banyak berpikir. Jidong Chang berkata lagi, jika itu adalah tubuh ilahi atau jiwa ilahi yang lengkap, bagaimana itu bisa disembunyikan oleh 18 dewa? Bagi kami, mereka yang kuat di alam dewa, keberadaan yang mengguncang bumi, tetapi untuk 10 suku kuno, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjaga pintu. Apa maksudmu? Sangat mungkin itu adalah bagian dari tubuh ilahi, atau jiwa ilahi. Jidong Chang berkata dengan tegas, selama bertahun-tahun, 10 suku kuno dari alam dewa telah mencari tubuh dan jiwa ilahi Muyun yang tersebar, dan ingin mengintegrasikan tubuh dan jiwa ilahi orang ini untuk menjadi kekuatan tertinggi. Petik 2 Dan Suantiansi adalah orang mati yang bersumpah untuk setia kepada Muyun, dan bahkan perintah Mu King Yu akan diabaikan oleh mereka. Jadi saya kira 18 sarjana surgawi ini membawa barang-barang tersembunyi, tetapi bahkan Mu King Yu tidak mengetahuinya. Ini sangat mungkin menjadi bagian dari tubuh dan jiwa dewa pangeran gembala. Kata-kata Jidong Chang jatuh, dan semua orang yang hadir terdiam. Pada saat ini, Muyun merasa tidak tahu harus berkata apa. Jantung Tian Luo, tangan kiri suci, dan mata aneh dari darah kiri yang dia gabungkan semuanya adalah tubuhnya sendiri. Itu adalah tubuh ilahinya ketika dia menjadi pangeran gembala, dengan potensi tak terbatas. Saat wilayahnya meningkat, potensi ini secara bertahap akan dilepaskan. Dan sekarang, saya duduk dengan semua orang untuk membahas tanah yang lemah dan padat, tetapi ini tentang tubuh saya, bagaimana mendengarkan, betapa anehnya. Semua orang, bukan hanya aku yang tahu tentang ini. Yun Lang di wilayah barat sudah tahu. Itu sebabnya dia mempercepat langkahnya untuk mendominasi wilayah barat, ingin menguasai seluruh 18 prefektur dan kabupaten, dan kemudian mengejar informasi Suan Tianjian, lalu temukan midi dan masukkan. Jika dia yang pertama turun, akan sulit bagi negara bagian dan wilayah timur kita untuk mendapatkan pijakan. Chang Zilong tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Sekarang negara bagian dan wilayah timur kita terhubung bersama. Yun Lang ingin menjadi gila, dan dia harus melihat apakah dia memiliki kemampuan itu. Oke, Ji Dong Chang berkata lagi, kalau begitu, mari kita buka skylight untuk berbicara dengan cerah. Saya telah mengumpulkan empat cermin Suan Tianjian selama beberapa dekade terakhir. Empat, semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Chang yang sangat bergerak. Tak disangka, persiapan Ji Dong Chang sangat memadai. Aku punya satu potong, kata Chang Zilong. Muyun berkata dengan ringan, saya juga memiliki satu bagian di tubuh saya, dan sejauh yang saya tahu, satu bagian di tubuh Lujun Seng, dan satu bagian di Emperor Star hari itu. Omong-omong, delapan kabupaten timur kita memiliki delapan yuan. Ji Dong Chang berkata, sejauh yang saya tahu, ada satu bagian dari Pusi di prefektur dan kabupaten Barat Langzu, sementara ada satu bagian dari Yudong Ching yang menempati kabupaten Danyang dan Sanyang, dan ada juga satu bagian dari Huo Yuzi dari kabupaten Siping. Petik 2, ada berapa banyak bagian yang dimiliki Yun Lang di tubuhnya, aku tidak tahu. Kalau begitu, hampir sebelas yuan, yang sudah diketahui, dan tujuh yuan. Muyun mengangguk dan berkata, sepertinya, dalam terang atau gelap, mungkin ada seseorang yang mengendalikan Suantian Jian. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Begitu identitas delapan belas cendikiawan surgawi misterius ini menyebar, bidang rahasia ini tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kita lawan. Mungkin Sekte Dewa Pedang, Lembah Tong Tian, atau bahkan Sekte yang lebih kuat dari mereka. Semuanya akan keluar. Oke, mendengar ini, semua orang mengangguk. Masalah ini, apalagi mereka, orang-orang di seluruh delapan belas prefektur yang tahu tentang masalah ini pasti tidak akan berani membocorkan setengahnya. Jika bocor, itu akan menjadi bencana bagi delapan belas negara bagian dan kabupaten. Semua orang telah setuju pada saat ini dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Si Eking menatap Muyun dengan senyum di matanya, dan berkata, bagaimana perasaanmu? Mencari tubuhmu sendiri? Apa maksudmu? Muyun tersenyum pahit, sejujurnya, saya tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang dikatakan Ji Dong Chang. Saya tidak ingat apa Suantian Si dan Suantian Jian ini. Di telapak tangan Muyun, Suantian Jian muncul dan berkata, aku juga tidak merasakan apa-apa. Hal-hal ini semua telah dialami olehnya, tetapi sekarang, tidak ada kesan sama sekali. Oke, jangan pikirkan itu. Sekarang aku menemukan petunjuk. Bukankah ini saat yang tepat bagimu untuk menggabungkan tubuh dewa atau jiwa dewa? Si Eking tersenyum, selama kamu terus menggabungkan ingatan dan tubuh ilahi dari kehidupan pertama sebagai pangeran gembala, dengan membuka kekuatan darah, ingatanmu akan menjadi lebih dan lebih komprehensif. Ketika itu terjadi, kamu akan mengingatnya, semua hal di masa lalu. Oke, setelah menghabiskan beberapa hari di Changsu, Ji Dong Chang juga dengan antusias mengajak Muyun berkeliling. Tuan Ji, saya punya pertanyaan dan saya sangat penasaran. Muyun tersenyum ringan, kamu adalah penguasa Changsu, tetapi mengapa gerbang Changshan dibangun di luar Changsu, bukan di dalam Changsu. Mendengar ini, Chang yang sangat menyentuh ha-ha tersenyum dan berkata, saya telah menunggu Anda untuk mengajukan pertanyaan ini selama beberapa hari. Kamu ikuti aku. Ji Dong Chang membawa Muyun dan meninggalkan Changsu ke gerbang Changshan di luar kota. Melewati gerbang kota gerbang Changshan, sesekali di sepanjang jalan, datang ke Gunung Tandus di belakang gerbang Changshan. Muyun, lihat di sini. Ji Dong Chang menunjuk ke depan dan tersenyum. Muyun melihatnya dengan hati-hati, menatap biru yang sangat bergerak dalam kebingungan. Sepertinya tidak ada yang istimewa di depan. Lihat baik-baik. Ji Dong Chang berkata lagi, lihatlah Gunung Tandus yang terhubung. Apakah terlihat seperti terbelak oleh pedang panjang? Muyun melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia merasa seperti ini. Empat puncak gunung seharusnya menjadi satu. Mereka disebarkan oleh pedang, dan tiga tersebar. Hanya puncak gunung yang asli-yang asli. Muyun mengangguk. Iya, Ji Dong Chang melihat ke depannya dan berkata dengan penuh semangat, tempat ini tidak biasa. Saya mendengar bahwa itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh Delapan Belas Pendeta Surgawi, dan desas-desus itu terkait dengan Pangeran Gembala. Meskipun Pangeran Gembala terkenal karena keterampilan tombaknya, dia juga pandai dalam ilmu pedang, dan dia dikaitkan dengan Raja Darah Pangeran Darah saat itu. Pangeran Darah Tuan Darah, itu adalah ahli ilmu pedang. Maksudmu, mungkin ada senjata ajaib Pangeran Gembala yang disembunyikan di sini. Iya, Ji Dong Chang menjadi bersemangat lagi. Dan, aku telah menemukannya. Menemukannya, Mu Yun bahkan lebih terkejut. Ikuti aku. Tiba-tiba, mereka berdua berjalan ke gunung, dan di sepanjang jalan, mereka semua mengatasi rintangan. Pada akhirnya, kedua sosok itu sampai di kaki gunung. Pada saat ini, ada tempat terbuka di kaki gunung. Tetapi semua vegetasi di dekat pusat ruang terbuka mati. Di tengah, sebuah pedang berdiri dengan tenang di atas batu yang panjang dan lebarnya sekitar 1 meter. Apakah kamu melihat pedang ini? Chang yang sangat bergerak tersenyum dan berkata, ini pedang ini. Mu Yun melihat pedang panjang itu untuk sesaat, dan hatinya tiba-tiba menjadi menakjubkan. Perasaan Dejavu muncul secara spontan. Pedang ini, saya telah melakukan penyelidikan, itu seharusnya digunakan oleh Pangeran Penggembala di masa lalu. Ini disebut pedang suling, dan itu adalah artefak yang solid. Artefak Guyuan. Ya, Jidong Chang menjelaskan, di alam dewa ini, ada pembagian yang berbeda antara alat ilahi dan pil ilahi. Artefak Void cocok untuk prajurit di ranah dewa virtual, sedangkan artefak bawaan cocok untuk prajurit di ranah dewa nyata. Di atas artefak bawaan adalah artefak esensi bumi, yang dibutuhkan oleh para dewa bumi, dan di atasnya adalah artefak roh surgawi, yang dikenakan oleh para dewa. Adapun artefak Guyuan, itu dipakai oleh yang kuat di alam dewa. Jidong Chang melihat ke depan dan berkata, pedang panjang alat dewa Guyuan, pedang roh virtual, digunakan oleh Mu Yun ketika dia masih muda. Saya mengunjungi banyak tempat dan baru tahu. Mu Yun tersenyum dan berkata, Tuan Ji, Anda tampaknya sangat ingin tahu tentang klan pangeranmu. Benar-benar penasaran. Jidong Chang memandang Mu Yun dan tersenyum, tidak hanya dia, saya juga sangat ingin tahu tentang pangeran darah Blutol. Ini adalah kebetulan bahwa Anda Mu Yun dan Blutol bertarung di dunia peri. Dan sekali, ada perselisihan antara pangeran darah Blutol dan pangeran gembala Mu Yun. Di antara, itu benar-benar terasa tidak terduga. Tuan Ji seharusnya tidak berpikir bahwa burung hantu darah adalah pangeran darah. Saya adalah kelahiran kembali dari pangeran gembala. Mu Yun tersenyum, Jika ini masalahnya, klan darah mungkin tidak memiliki pangeran, dan burung hantu darah sudah ada di dekatku. Di penggal, Haha, Chang Haha tersenyum dan berkata, Jika Anda benar-benar kelahiran kembali pangeran gembala, di mana saya sekarang memiliki hak untuk mengobrol dengan Anda. Patriark gembala telah lama membawa Anda kembali dan berlatih dalam retret, memungkinkan Anda untuk menerobos dewa leluhur dan langsung mulai balas dendam. Mu Yun tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu. Itu hanya kebetulan dari nama, saya sangat berharap bahwa saya benar-benar milik pangeran gembala. Dengan itu, Mu Yun mendekati batu itu. Tidak, Ji Dong Chang memegang Mu Yun pada saat ini, dan berkata, Lihat, potongan rumput ini sudah mati. Saya telah mencoba untuk lebih dekat dan menarik pedang ini, tetapi saya hanya bersikeras hingga 5 meter, itu dikalahkan. Petik 2 Perasaan ditelan oleh pedang benar-benar tidak nyaman. Meskipun pedang roh virtual dipegang oleh Mu Yun ketika dia masih muda, pada saat itu Mu Yun berada di luar ranah para dewa dan ratusan kali lebih kuat dari kita. Petik 2 Pedang ini bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku dapatkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu menjaga harta karun seperti itu, tetapi tidak bisa digunakan, betapa sedihnya. Tidak terlalu. Chang Dao yang sangat mengharukan, meskipun pedang ini adalah artefak guyuan, pedang ini telah melewati waktu yang lama. Di bawah angin dan makanan, ia telah kehilangan ketajaman aslinya. Terlebih lagi, saya tidak peduli dengan pedang ini. Pedang ini paling baik dianggap sebagai kekuatan senjata ilahi bawaan. Yang aku pedulikan adalah, pembuluh darah spiritual yang tersegel di bawah pedang ini. Denyut roh. Mendengar ini, Mu Yun juga tertarik. Ya, Ling Mai. Ji Dong Chang berkata dengan sungguh-sungguh, alam abadi memiliki pembuluh darah spiritual dan berisi alat spiritual, dan para dewa secara alami memilikinya, dan energi spiritual dalam para dewa lebih berharga daripada alam abadi, karena para dewa lebih dekat ke langit. Dekat dengan langit, Mu Yun semakin merasa bahwa gerakan ekstrim di depannya menjadi semakin sulit. Apa yang dia lihat dan dengar tidak seperti apa yang bisa diketahui oleh pemilik negara bagian yang tinggal di 18 negara bagian dan kabupaten. Saya telah mendengar pepatah lama, bahkan di alam dewa, hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Ji Dong Chang berkata dengan misterius. Apa itu? Langit sudah mati, dan langit kuning harus berdiri. Chang yang sangat bergerak tersenyum misterius. Mu Yun, apakah kamu tidak penasaran? Dunia apa ini? Tentu saja penasaran, tapi bagaimana aku bisa tahu ini? Haha. Chang yang sangat menyentuh tertawa dan berkata, dunia ini sangat besar, kami benar-benar tidak tahu banyak, tetapi kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukan sesuatu dalam sekejap, itu tidak berarti bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa. Melihat tatapan curiga Mu Yun, sangat mengharukan, terlepas dari apakah Mu Yun mengetahuinya atau tidak, dia membuka mulut dan berkata, dunia ini, dunia kecil, dunia besar, dan alam dewa, pernahkah kamu menemukan bahwa mereka semua adalah satu dunia? Hanya saja alam tempat kita keluar berbeda, dan aliran waktu dan ruang berbeda, dan legenda mengatakan bahwa hari ini bukan langit sekarang. Langit dulu bernama Chang Tian, tapi sekarang langit bernama Huang Tian. Adapun apa yang terjadi di antara ini, tidak ada yang tahu. Mungkin, hanya Kaisar Dewa Pertama yang sangat dekat dengan langit dan bumi pada waktu itu yang tahu sesuatu. Kaisar Dewa Pertama adalah Kaisar Dewa Pertama lagi. Senyum masam muncul di sudut mulut Mu Yun. Kaisar berdarah pertama ini benar-benar membuat semua orang berpikir di mulut mereka. Tetapi setiap pembangkit tenaga listrik top yang luar biasa antara langit dan bumi tampaknya tidak dapat dipisahkan dari legenda Kaisar Dewa Pertama. Mu Yun benar-benar semakin ingin tahu tentang Kaisar Dewa Pertama ini. Langit mati, dan langit kuning harus berdiri. Oleh karena itu, dunia tempat kita berdiri sekarang adalah langit kuning. Di bawah langit kuning, bisakah itu naik turun? Sangat bergerak dengan pahit berkata, bahkan jika mereka sekuat alam para dewa leluhur. Pada akhirnya, mereka hanya bagian dari langit dan bumi. Lagi pula, tidak mungkin untuk bersaing dengan langit dan bumi. Mu Yun mengangguk dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan, itu memang hal yang sama. Tampaknya kita tidak bisa melawan dunia, kita hanya bisa mencekik semua orang. Haha, Ji Dong Chang tertawa keras pada saat ini, mungkin seharusnya tidak begitu tertekan, tapi ini benar. Mu Yun juga tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Tapi bagaimana jumlah makhluk hidup yang sangat banyak itu bisa dibandingkan denganmu? Kata Ji Dong Chang tiba-tiba. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Aku, ada yang spesial. Mu Yun tertawa dan berkata, sepertinya aku hanyalah anggota dari sejumlah besar makhluk hidup. Mungkin, Ji Dong Chang menghela nafas, mungkin kamu adalah salah satu dari semua makhluk hidup, tapi mungkin kamulah yang berbeda dari orang biasa. Melihat Chang sangat bergerak, rasa yang berbeda muncul di mata Mu Yun. Dia sekarang semakin tidak dapat melihat melalui langit yang sangat bergerak. Orang ini sangat aneh, sangat aneh. Ji Dong Chang berbicara lagi, Mu Yun, sejujurnya, bahkan jika Anda tidak seperti yang saya bayangkan, saya selalu berpikir bahwa alam dewa ini pasti akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi karena Anda di masa depan. Oh, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya harap begitu. Chang yang sangat bergerak tersenyum acuh tak acuh dan berhenti berbicara. Tetapi pada saat ini, Mu Yun sedang berjalan menuju batu itu selangkah demi selangkah. Di antara batu-batu, pedang roh void ditutupi dengan jejak besi dan bintik-bintik. Tembaga berkarat pada saat ini, tampak seperti pedang panjang yang terbuat dari tembaga bekas dan besi busuk. Tetapi pada saat ini, Mu Yun sedang berjalan menuju pedang roh virtual itu selangkah demi selangkah. Mu, Ji Dong Chang hanya ingin berteriak saat ini, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa berteriak lagi. Ketika Mu Yun berjalan menuju pedang roh virtual selangkah demi selangkah, bunga layu dan rumput di bawah kakinya benar-benar meledak pada saat ini. Cahaya yang hidup, bunga dan tanaman itu, pada saat ini, tampaknya menjadi hidup, meledak dengan sinar cahaya yang menyelaukan. Ji Dong Chang benar-benar terkejut saat ini. Itu adalah bunga dan tanaman yang terperangkap dalam kematian, tetapi pada saat ini karena Mu Yun yang mekar dengan cahaya yang kuat. Ini luar biasa, tapi faktanya terjadi saat ini. Adegan ini, meskipun sulit dipercaya, masih terjadi. Chang yang sangat bergerak sangat terkejut saat ini, dan aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat ini, Mu Yun melangkah maju, dan napasnya mekar di seluruh tubuhnya, dan napas begelombang menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah napas selamat tinggal ke pavilion muncul di hatinya, dan penghalang menakutkan terpancar dari pedang panjang pada saat ini, membuatnya sangat terkejut. Tapi untuk kejutan ini, Mu Yun mengabaikannya begitu saja. Guncangan ini tidak bisa mengancam jiwanya. Napas yang menyebar selangkah demi selangkah memberinya tekanan besar, tetapi penindasan itu tidak membuatnya merasakan kegelisahan tubuhnya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa penindasan itu dapat bertahan baginya. Senyum muncul di sudut mulut Mu Yun, mendekati pedang roh virtual selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, penindasan itu akhirnya berubah menjadi napas kehidupan, yang bergabung ke dalam tubuhnya. Napas gila tersapu satu per satu. Pada saat ini, pedang roh virtual, dari kekerasan awal, berubah menjadi stabilitas akhir. Semuanya datar. Mu Yun berjalan ke pedang suling dan meremasnya erat-erat. Momentum yang melonjak muncul secara spontan. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya seperti sedang menjalani ujian terbesar. Suara gemuruh terus berdering. Tubuhnya, pada saat ini, tiba-tiba tampak melakukan perjalanan ke bagian lain dari waktu dan ruang. Itu adalah seorang pria muda yang tampak agak hijau, dan sepertinya baru saja berubah dari seorang pria muda menjadi seorang pria muda, memegang pedang di tangannya. Dan di depan pemuda ini, sekelompok serigala yang tampak aneh, pada saat ini, menyeringai dengan ekspresi mencemoh. Pria muda itu, yang memegang pedang panjang, memiliki ribuan pikiran membunuh di dalam hatinya. Memotong, dengan minuman rendah, pedang panjang itu keluar dari tangan pemuda itu, dan aura pedang bersiul, pada saat ini, berubah menjadi gelombang pikiran membunuh, langsung mengerumuni dan menyapu dengan liar. Kepulan-kepulan, dalam sekejap, hutan yang semula damai tiba-tiba berubah menjadi ladang syuro. Pada saat ini, pemuda itu tidak berlumuran darah di sekujur tubuhnya, tetapi sekawanan serigala jatuh ke tanah satu persatu, berubah menjadi daging dan darah, dan menghilang. Adegan-adegan ini, berlapis di atas satu lapisan, secara bertahap menumpuk, mencapai pikiran Muyun. Panggilan, tiba-tiba, Muyun, yang bangun, melihat ke depannya, tetapi menarik nafas. Pedang roh kosong, jangan khawatir. Muyun bergumam pada dirinya sendiri, puluhan ribu tahun yang lalu, saya tidak mempermalukan reputasi Anda, dan sekarang sama saja. Senyum muncul di sudut mulut Muyun. Om, pada saat ini, suara mendengung terdengar, antara langit dan bumi, aura pedang bersiul, dan aura pedang terangkat ke langit pada saat ini. Memadatkan gagang pedang ke langit, gagang pedang, memadatkan aura pedang, langsung terangkat ke langit. Dengan satu pedang, dunia ini damai. Chang yang sangat bergerak sudah tercengang pada saat ini. Om, Muyun memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri diam di tempat. Pedang itu, tidak bergerak, di tangan Muyun, sama pintarnya dengan anak kecil. Namun, Ji Dong Chang mengerti bahwa pedang ini dulunya merupakan perlawanan yang keras kepala ketika niatnya mendekat, dan dia tidak akan membiarkan dirinya masuk sedikitpun. Apakah pedang ini benar-benar pedang imajiner yang pernah ingin dia taklukkan? Ji Dong Chang tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Saat Muyun mengeluarkan pedang panjang, seluruh pegunungan sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Pedang panjang itu sepertinya adalah mata dari pembuluh darah roh. Setelah ditarik keluar pada saat ini, seluruh pegunungan tiba-tiba mengembangkan segerombolan energi roh. Energi spiritual lahir dari langit dan bumi. Ini berbeda dari kekuatan ilahi, energi abadi, dan esensi sejati. Ini adalah kekuatan magis yang unik antara langit dan bumi. Kekuatan ini aneh, tapi sederhana. Terlepas dari apakah itu dunia dewa, dunia besar atau dunia kecil, selalu ada orang yang datang ke energi spiritual. Antara langit dan bumi, mereka yang mengolah seni bela diri, mereka yang mengolah keabadian, dan mereka yang mengolah kultifasi diri, semuanya menyerap aura seperti biasa. Hal yang sama berlaku untuk Muyun. Pada saat ini, dia berada di atas mata fena roh, dan senjata roh yang menyerbu keluar dituangkan ke pedang panjang pada saat ini. Tapi baginya, aura itu adalah hal yang bagus untuk dipelihara. Aura gemuruh muncul, dan Muyun hanya merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual saat ini. Dua jejak asal ilahi di tubuhnya disuntikan oleh senjata spiritual konstan pada saat ini. Tapi ini saja tidak cukup. Kesan ketiga, pada saat ini, dipenuhi dengan kekuatan ilahi dan bergegas ke dalamnya. Om, di dalam tubuhnya, suara dengungan berdering, dan jejak ketiga dalam sumber Tuhan, pada saat ini, mulai terisi. Tiba-tiba, kesan ketiga dipenuhi dengan energi spiritual. Tiba-tiba, kekuatan begelombang menyebar keempat meridian dan delapan saluran tubuh. Ledakan, pada saat ini, Yuyu merasa tubuhnya terus terisi. Dewa sejati jangka menengah. Untuk sesaat, Muyun merasa bahwa dia akan membuat terobosan lain di wilayahnya. Di alam tengah dewa sejati, buka sumber dewa ketiga. Muyun ingin berteriak pada saat ini, tapi dia menahannya. Di tubuhnya, kekuatan yang mengembun dan nafas yang menyebar akhirnya terhalang. Namun, mulut terbuka dari pembuluh darah roh tidak bisa berhenti pada saat ini. Denyut semangat, kegembiraan Chang yang sangat mengharukan saat ini melampaui kata-kata. Lingmai, apa yang dia cari akhirnya terungkap pada saat ini? Fena roh muncul, sangat mengharukan, ini adalah tempat yang paling kamu inginkan, kan? Muyun memegang pedang roh virtual saat ini, melihat ke biru yang sangat bergerak, berkata dengan ringan. Meskipun dia sangat bersemangat, dia menerobos ke alam dewa sejati pertengahan secara kebetulan, tetapi dia masih berhati-hati ketika melihat biru yang bergerak ekstrim. Tidak buruk, Ji Dong Chang menjadi tenang dan tertawa keras, tempat yang paling aku inginkan memang ada di sini. Dengan nada spiritual ini, murid klan Changshan saya pasti akan meningkatkan ranah kultifasinya dengan pesat, haha. Selain itu, tempat di mana urat roh tumbuh sering disertai dengan deposit mineral para dewa, Muyun, kali ini, kamu benar-benar mengejutkanku. Muyun tersenyum tipis saat ini, sangat mengharukan, bebas dari hadiahmu, sekarang aku mengendalikan pedang. Virtual lainnya, yang dianggap sebagai pencapaian besar, vena spiritual ini, meskipun di daerah Changsu Anda, tetapi jika tidak ada saya, itu akan sia-sia. Jadi, saya membuat perjanjian dengan Anda sekarang. Vena spiritual ini, murid Ligaian saya, juga memenuhi syarat untuk berlatih di sini. Mendengar ini, Ji pindah Chang tiba-tiba terkejut. Kenapa, tidak mau, Muyun mengangkat pedang panjang di tangannya. Ini baik, Ji Dong Chang tiba-tiba menjadi tenang dan berkata, vena spiritual ini, murid Ligaian Anda, juga dapat datang ke sini untuk berlatih dan meningkatkan kultifasi rana Anda. Hampir, Muyun tersenyum sedikit dan mengguncang pedang roh virtual di jabat tangannya. Void spirit, void spirit, ribuan dunia kosong, hanya pedang panjang di tangan yang merupakan roh. Pada saat ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Muyun, cukup dingin, tetapi sangat sedih. Pada saat ini, Muyun benar-benar merasa bahwa dia menghasilkan banyak uang. Begitu pedang roh virtual ini dipegang di tangannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tak terbatas di tubuhnya terus memancar. Itu adalah napas yang tak terkatakan. Jika itu benar-benar harus didefinisikan, itu adalah takdir, takdir, kedengarannya misterius, tetapi ketika dikombinasikan dengan pedang roh virtual di tangannya dan di tangannya sendiri, itu tidak begitu misterius. Muyun memegang void spirit swat, dan dia mengerti mengapa void spirit swat begitu redup saat ini. Karena dia terlalu lemah, Muyun berkata dengan acu tak acu, jangan khawatir, aku akan memberimu cahaya yang sama seperti yang seharusnya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengikutiku ketika saatnya tiba. Om, pedang roh virtual mengeluarkan suara mendengung pada saat ini, dan kemudian terdiam. Merasakan kegembiraan pedang panjang di tangannya, senyum muncul di sudut mulut Muyun. Tetapi pada saat ini, matanya tertuju pada mulut vena spiritual. Lingmai, ini Lingmai, kegembiraan di mata yang sangat bergerak hampir tidak bisa disembunyikan. Yah, sangat mengharukan, sisanya terserah kamu. Dengan pedang panjang Muyun di belakangnya, dia tersenyum ringan, kali ini saya akan membentuk aliansi untuk bersama-sama menangani orang-orang di wilayah barat. Pada saat itu, saya harap Anda dapat mendukung Anda. Tentunya, Ji Dong Chang memandang Muyun, tetapi tiba-tiba terkejut. Sebelumnya, Muyun memanggilnya Tuan Ji, tapi sekarang, dia dipanggil Ji Chang Chang. Dan pada saat ini, aura Muyun benar-benar berbeda. Ada berbagai jenis napas di sekitarnya. Bisakah kamu dipromosikan ke tingkat tengah dewa sejati? Chang yang sangat mengharukan bertanya dengan heran. Ya, Muyun dengan tenang berkata, peningkatan ini membuat perbedaan besar. Jika saya ingat dengan benar, Anda tiba di alam dewa hanya dalam sembilan bulan dan kurang dari satu tahun. Anda beralih dari dewa kekosongan setengah langkah ke alam tengah dewa sejati. Ini terlalu berlebihan. Muyun tersenyum dan ingin berbalik dan pergi. Om, namun, pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Lebih dari selusin sosok datang ke Gunung Tandus. Kepala orang itu, melihat warna biru yang sangat bergerak, tiba-tiba berlutut di tanah. Apa yang telah terjadi? Chang yang sangat bergerak mengerutkan kening. Sekte Master, sesuatu yang besar terjadi. Pria itu melengkungkan tangannya dan berkata, Yun Lang telah mengumpulkan enam negarawan dan kuda dan berbaris ke utara dan selatan masing-masing, menyerang Langzu yang sekarang dikendalikan oleh Pusi, Kabupaten Siping yang dikendalikan oleh Huo Yuzi, dan Kabupaten Danyang dan Kabupaten Sanyang yang dikendalikan oleh Yu Dongqing. Petik 2 Oh, ini pertarungan. Sangat bergerak dan tersenyum tipis. Ini hal yang bagus. Itu hal yang baik. Tapi sekarang, Yu Dongqing, Huo Yuzi, dan Pusi berada di tangan empat cermin Suantian, dan mengeluarkan sepatah katapun. Jika salah satu dari mereka dihancurkan, maka mereka akan menghancurkan Suantian. Jian, dengan ini mereka datang untuk mengancam Yun Lang, dan meminta para prajurit dari Prefektur Siba untuk membantu mereka melawan Yun Lang. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tiga orang ini sangat licik. Mu Yun tersenyum dan berkata, Yun Lang pasti takut kali ini. Sama sekali tidak, pria itu berkata lagi, alih-alih mundur, Yun Lang mempercepat serangan. Oh, Mu Yun sedikit terkejut. Mungkinkah Yun Lang tidak peduli dengan rahasia yang tersembunyi di Kabupaten Sibasu? Sekte Guru, apa yang harus kita lakukan? Ji Dongqing mengerutkan kening pada saat ini dan menatap Mu Yun. Mu Yun, bagaimana menurutmu? Tentu saja kamu harus menembak. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak bisa duduk diam jika saya tahu rahasia yang disembunyikan oleh 18 Yuan Suantianjian. Kali ini, saya pasti akan bergerak. Sekarang, saya akan segera memobilisasi tentara dan kuda dari empat prefektur dan kabupaten Tian Chang dan Guangping. Kumpulkan tentara dan kuda dari enam prefektur dan kabupaten untuk berperang ke barat untuk membantu Yu Dongqing dan Huo Yuzi melawan Yun Lang. Ini baik. Ji Dong Chang menganggup dan berkata, dalam hal ini, Chang Zilong dan saya akan memimpin orang-orang dari Kabupaten Changzu dan Changshan ke Langzu untuk membantu Pusi. Aku bersamamu. Mu Yun tersenyum ringan, hal yang menyenangkan. Hanya denganmu, itu akan menarik. Tapi pasukanmu tanpa timbal, kan? Si Eking. Ayo. Aku tahu. Si Eking membusungkan dadanya dan berkata, aku memimpin tentara rute ke-6 ke wilayah barat. Tetapi di masa lalu, jika aku bertemu Yun Lang, kamu pengkhianat. Aku akan membunuhmu. Aku akan datang secara pribadi. Di sudut mulut Mu Yun, niat membunuh muncul. Sekarang, saatnya untuk memecahkan masalah. Yun Lang, ketika kamu mencapai alam dewa, akan ada pertempuran antara kamu dan aku. Kamu, kamu harus tahu. Setelah pesanan dikeluarkan, semua orang mulai sibuk. Pada saat ini, seluruh wilayah timur, setelah menerima pesanan, secara aktif dimobilisasi. Lu Jia di Kabupaten Guangping, Tian Changmen di Kabupaten Tian Chang, dan Yan Meng dari empat prefektur dan kabupaten dengan cepat mengerahkan tentara untuk membentuk pasukan aliansi. Pertempuran hebat tidak bisa dihindari. Titik-titik-titik. Sejak pembentukannya, 18 kabupaten prefektur telah menjadi 8 kabupaten prefektur di timur dan 10 kabupaten prefektur di barat. 18 kabupaten prefektur ini juga sangat menarik. 10 prefektur dan kabupaten utama di wilayah barat sangat berbeda kekuatannya satu sama lain, sedangkan wilayah timur tidak ada perbedaan besar. Saat ini, wilayah barat, utara, dan langzu berada. Pusi tidak lagi bertelanjang dada, tetapi memiliki rambut panjang. Dia awalnya melihat wajahnya yang lembut, tetapi sekarang dia lebih lembut. Dan di samping Pusi, seorang wanita muda dengan gaun hitam berdiri diam sedikit. Dobel, mengenakan baju besi yang lembut, Pusi berdiri di gerbang kota, memandangi langit malam yang gelap, dan menghembuskan napas. Kali ini Yun Lang memalingkan wajahnya, itu aku Pusi menangkap pemain pianomu dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku. Hal konyol apa yang harus dikatakan? Kin Wu memegang pipi Pusi dengan kedua tangan dan tersenyum, ingat pertama kali aku melihatmu. Pada saat itu, ketika kamu melihat penampilan dominanku dengan kepala telanjang, yaitu, semua orang mati. Cepat atau lambat mati, memikirkan adegan ini, Pusi, muncul dengan senyum masam. Sepertinya, itu hal seperti itu. Nanti, jika Anda menyerahkan Buddha Anda untuk saya, saya tahu bahwa dalam kehidupan ini, bahkan jika Anda mati, Anda akan mati bersama Anda. Pusi tampak seperti air dan berkata, karena Anda adalah Buddha saya. Mata saling berhadapan, dan kehangatan menyebar. Tes gading-gading, aku tidak tahu apakah Tuan Lanlan mendengarmu, apakah dia akan sedih. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar pada saat ini. Siapa? Pusi melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa tidak ada orang sama sekali. Kota Wenrow adalah makam para pahlawan, ini benar, teman-teman lama tidak mengetahuinya lagi. Sesosok, mengenakan seragam militer hitam, berjalan keluar dari kegelapan. Itu kamu, melihat orang itu datang, Pusi terkejut. Kenapa? Tidak ingin melihatku. Melihat ekspresi Pusi, Muyun tersenyum dan berkata, Oke, ini benar-benar cantik. Aku telah mendengar desas-desus tentang Ligaian di negara bagian dan kabupaten timur, Muyun, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Pusi memandang Muyun dan tersenyum pahit, siapa yang bisa dibandingkan denganmu sekarang? Aku sudah lama tidak melihatmu, apakah kamu akan tersanjung? Muyun memandang Pusi, haha tertawa, saya tidak ingin pergi ke tikungan, baru saja saya keluar untuk menonton, Yun Lang benar-benar kejam, lima ribu pasukan, dan tidak ada seorang pun di bawah tengah, tingkat dewa virtual. Ini akan memusnahkanmu. Bukankah kamu di sini hanya untuk mengejekku? Pusi berkata dengan getir. Tentu saja tidak. Muyun berkata dengan serius, aku di sini untuk membantumu. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Aku akan datang dulu dan menyapamu. Para prajurit dari Kabupaten Changshan dan Changshu akan tiba nanti. Perhatikan orang yang memberitahumu. Jangan beritahu musuh atau teman. Kabupaten Changshan dan Changshu, Usi tertegun, bagaimana kalian melakukannya? Usi tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan sepotong cermin suantian, tidak mungkin untuk melangkah ke alam dewa sejati sekarang, dan tidak mungkin untuk mengendalikan kinis penguasa asli di Langshu. Tapi Muyun, Kabupaten Shizu akan bersatu. Sekarang bahkan Kabupaten Changshan dan Changshu mendengarkannya. Jangan banyak tanya, silakan pesan untuk turun, sebelum subuh, diperkirakan mereka akan ada di sana. Suanger, pergi beritahu ayahmu. Oke, Kin Wushuang segera pergi. Di lantai atas, angin malam berlalu, dan dua sosok berdiri diam. Apa? Buddha mu telah menjadi dia. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak cukup bertekad. Haha, Muyun tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Tujuh emosi dan enam keinginan adalah akar dari manusia. Kadang-kadang dia benar-benar tidak dapat memahami beberapa hal tentang Buddha. Masalah Yunlang, biarkan saya kesampingkan dulu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda melihat Ye Kiyu dan Ling Yueksuan? Saya bertemu Zhao Yanming, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya tidak melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Apa? Mendengar ini? Pusi jelas panik. Jelas dia tidak menyangka Muyun akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Saya, apakah kamu? Muyun tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah itu benar atau tidak? Saya bertemu mereka berdua pada awalnya. Kami tiba di alam dewa bersama. Kemudian, ketika saya datang ke Langzu dan berdiri diam, mereka tiba di Kabupaten Sanyang. Kabupaten Sanyang? Kabupaten Sanyang dari keluarga Lou. Ya, Muyun mengangguk dan berkata, begitu. Sepertinya aku akan melakukan perjalanan ke situs Yudongqing. Tidak perlu pergi. Pusi berkata dengan getir, mereka berdua seharusnya tidak ada di sana lagi. Oke, saat itu, kami semua berada di bawah. Kendali orang lain. Mereka ingin mengabdikan diri pada keluarga Lou sebagai penjaga dan mencari nafkah. Tetapi Lou Zanling, putra keluarga Lou, menyukai Ling Yueksuan. Ye Kiyu dan istrinya melihat ini dan mundur, tetapi dikejar oleh orang-orang dari keluarga Lou. Saya tidak tahu hidup atau mati. Petik 2. Kata-kata pusi jatuh, dan tiba-tiba dia merasakan napas dingin keluar dari tubuhnya. Aku tidak tahu tentang hidup atau mati. Kata-kata Muyun dingin. Jangan terlalu bersemangat. Yudongqing kemudian menempati rumah Lou dan mengirim orang untuk mencarinya beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan mereka berdua. Kamu ingin memberitahuku bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yudongqing, kan? Muyunyin mensurvei, sepertinya saya benar-benar perlu menemukan Yudongqing. Mendengar ini, pusi tahu bahwa Yudongqing sangat menderita. Muyun tidak mengatakan lebih banyak, dua sosok berdiri di tembok kota, menyaksikan malam, terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, setelah Qin Wushuang memberitahu ayahnya tentang pameran Qin, dia datang ke gerbang kota. Tubuh Qin Zhan tipis dan tidak terlihat sangat perkasa, tetapi memberikan rasa ketangguhan yang terbuat dari baja. Orang itu adalah Muyun. Qin Zhan melihat ke depan dan berseru, anak ini benar-benar naga dan phoenix. Ayah sudah melihatnya. Saya belum melihatnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dilakukan orang ini di negara bagian dan kabupaten di timur. Membunuh orang-orang dari keluarga Yan Suyan, mengejutkan tiga prefektur kabupaten Yezu, Jiangsu, dan Sanyuan, dan mendirikan Liga Yan. Bantu Tian Dixing, Master Sekte Tian Changmen, sembuhkan luka-lukanya dan selesaikan perselisihan sipil. Sekarang, ketenaran di timur tak tertandingi. Hanya Yun Lang yang bisa dibandingkan dengannya. Qin Zhan menghela nafas, untunglah Puh Si mengenalnya. Kali ini, kita di Langzu seharusnya bisa selamat. Qin Wu Shuang belum pernah mendengar komentar ayahnya tentang seseorang yang begitu tinggi, dan memandang Mu Yun dengan takjub. Jika ini masalahnya, maka Langzu dapat diselamatkan. Di Cakrawala, rona merah berangsur-angsur muncul, dan perut putih ikan muncul, menunjukkan bahwa matahari akan segera terbit. Pada saat ini, mengikuti gerbang Langzu, orang dapat melihat bahwa 5 mil jauhnya dari gerbang, tenda telah didirikan. Tenda tampak rapi dan seragam, dan dua tanda besar di atasnya terlihat jelas. U Si memandang Mu Yun, yang tidak pernah berbicara sepanjang malam, berjalan ke depan dan berkata, kali ini prajurit yang mengirim pasukan untuk menyerang Langzu saya adalah keluarga Tong di Tongsu. Pemimpinnya bernama Tong Wudi, kepala keluarga Tong, panggung tengah dari Dewa Sejati. Ada juga keluarga Huang di Cuansu. Patriark Huang Ziking, yang berada di alam Dewa Sejati Pertengahan. Orang ini dapat digambarkan sebagai pilar keluarga Huang. Awalnya si Chuan adalah tanah tandus, tetapi Huang Ziking memimpin Huang keluarga secara paksa membuka saluran perdagangan dengan negara bagian dan kabupaten lain. Keluarga Huang telah tumbuh lebih kuat. Apakah mereka berdua memimpin para prajurit? Mu Yun berkata dengan ringan. Yah, keduanya berada di alam Tengah Dewa Sejati, yang membuat kita sulit untuk menghadapinya, jadi kita tidak bisa menghadapinya di bawah pengepungan. Saya mengerti. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, nanti kamu ikut saya ke kabupaten Sanyang. Apa? U Si terkejut. Tetapi pada saat ini Mu Yun melangkah keluar dan melompat tepat di bawah gerbang kota. Sosok berwarna tinta, menghadap matahari terbit, berjalan menuju kam tentara. Mu Yun, kamu, orang ini gila. Qin Zhan buru-buru berkata saat ini, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Ada pasukan lima ribu orang di sisi yang berlawanan. Dia selalu seperti ini. U Si tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sebelumnya, dia berpikir bahwa di dunia abadi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yun. Cahaya Mu Yun benar-benar menyilaukan. Tapi dia tahu bahwa ini karena Mu Yun dilahirkan kembali untuk pertama kalinya, mengolah kembali apa yang telah dia lati sebelumnya, sehingga itu akan bersinar begitu terang. Dia berpikir bahwa ketika dia mencapai alam dewa, Mu Yun seharusnya tidak lebih baik darinya. Dengan kata lain, mungkin lebih mungkin baginya untuk mengejar jejak Mu Yun. Tapi sekarang saya tidak menyangka bahwa orang ini masih sangat bersinar. Tampaknya kemanapun dia pergi, dia akan bersinar, seperti cahaya yang bersinar ini naik perlahan. Ini adalah Mu Yun. Mungkin dalam hidup ini, dia tidak akan bisa mengejar jejak Mu Yun. Pada saat ini, tentara juga menemukan bahwa sesosok sedang berjalan ke arah mereka. Laporan, di dalam tenda besar tentara Tiongkok, dua sosok berdiri diam, dan seorang penjaga masuk dan berlutut dan berkata, dua patriark, di kota Langzu, seorang pemuda berjalan keluar. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan, apakah saya ingin menembak? Oh, Huang Ziking, tetua dari keluarga Huang dengan jubah kuning pucat, terkejut dan bertanya, mungkinkah Qin San tua mengetahuinya? Jika Anda tidak menyerah, Anda mati. Apakah Anda berencana mengirim seseorang ke menjadi pelobi? Yang paling disukai, Tong Udi di satu sisi juga tersenyum dan berkata, sepertinya kita tidak lagi berperang. Lagi pula, siapa yang mau berperang? Jika bukan karena Tuan Yun Lang yang ingin kita merebut Langzu dalam tiga hari, aku lebih suka menyelesaikannya dengan damai. Huang Ziking memandang tamu itu dan berkata, apakah pria itu pusi, menantu keluarga Qin? Kelihatannya tidak. Laporan, pada saat ini, keluhan lain tiba-tiba terdengar. Ada apa? Panik, dengan cara apa? Teriak Huang Ziking. Laporkan, laporkan ke dua patriark. Pengunjung panik dan berkata, pemuda di depan pertempuran, menyebutkan namanya untuk melihat dua patriark. Oh, Huang Ziking tersenyum dan berkata, sepertinya Langzu tidak semuanya idiot. Belum terlambat untuk mencari kedamaian, jika tidak hari ini, dia pasti akan masuk ke kota. Tidak, penjaga itu berkata dengan gugup, pria itu membunuh ratusan saudara kita tanpa berkata apa-apa. Jadi dia menamai mereka dengan nama dan membiarkan kedua patriark keluar dan mati. Apa? Mendengar ini, Huang Ziking tidak bisa tenang lagi dan berdiri dan berteriak. Pencuri ini sangat berani, saya ingin melihat siapa itu. Pada saat ini, Tong Wudi juga terpana. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani begitu sombong di depannya. Kedua sosok itu bergegas keluar langsung pada saat ini. Pada saat ini, tubuh Mu Yun, 300 penjaga darah, bergegas dengan tidak bermoral, dan ketika 300 penjaga darah sulit dipecahkan, Mu Yun menembak dirinya sendiri. 300 orang membentuk lingkaran dan menyerang dan membunuh secara serampangan di tengah. Mu Yun berdiri di tengah, memegang kepala seorang seniman bela diri Void God Consumation Realm dengan telapak tangannya, dan berkata, biarkan Huang Ziking dan Tong Wudi datang menemui saya, jika tidak. Klik, suara klik berbunyi, dan seniman bela diri di tangannya mati pada saat ini. Kekosongan Dewa Penyempurnaan, di 18 prefektur dan kabupaten, mereka semua adalah tuan, tetapi mereka begitu mudah diselesaikan oleh orang-orang di depan mereka. Sekarang, siapa yang berani mendekati? Anak bermulut kuning, bagaimana kamu bisa membiarkanmu lancang di sini? Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar pada saat ini. Kerumunan memberi jalan ke sebuah lorong, dan kedua patriark berjalan keluar pada saat ini. Mu Yun melihat dua orang keluar seperti bintang dan bulan, dan dia hampir yakin bahwa mereka adalah Huang Ziking dan Tong Wudi. Keluar, Mu Yun berkata dengan acu tak acu, sekarang, tarik pasukanmu sendiri dan tunduk, aku bisa mempertimbangkan, lupakan saja. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak membutuhkan orang sepertimu. Bagaimanapun, kamu mengikuti Yun Lang, mereka yang mengikutinya, menyerah, dan aku akan membunuh. Arogan, ketidakpedulian, bagaimana bisa Huang Ziking dan Tong Wudi diancam oleh seorang pemuda di tengah keramaian seperti ini? Kedua sosok itu tiba-tiba berteriak, semua orang mundur, putra ini mencari kematian, saya akan berada di depan Anda hari ini, bunuh dia, biarkan orang-orang di dinding menonton, dan menentang keluarga Huang dan keluarga Tong saya, hanya ada jalan buntu. Hari ini, setelah memenggal kepala putra ini, semua pasukan menyesuaikan dan membunuh Lang Zu secara langsung, dan ketika mereka menghadapi musuh yang dengan keras kepala melawan, mereka akan membunuh tanpa ampun. Ya, saat momentum mengguncang langit, banyak penjaga sudah mulai bergerak pada saat ini, dan mereka terus mundur, membentuk lingkaran, mengelilingi Mu Yun di tengah. Pada saat ini, Huang Ziking bunuh diri sendirian. Mu Yun memiliki seringai di matanya saat ini. Om, ada suara mendengung, dan pedang roh virtual ditembakkan langsung pada saat ini. Pedang roh virtual, awalnya adalah artefak Guyuan, adalah pedang para dewa. Tapi sekarang rusak dan tidak dapat diselesaikan, sehingga hanya dapat mempertahankan kekuatan artefak bawaan. Tapi ini juga bagus, itu sesuai dengan kekuatan Mu Yun saat ini. Dengan pedang terhunus, mata Mu Yun sangat mematikan. Dengan satu pedang berderap, empat lautan mengaum. Pada saat ini, Mu Yun muncul dengan seringai di sudut mulutnya. Pedang roh virtual ditutupi dengan noda besi, tetapi pada saat ini, itu ada di jejak besi, meledak dengan cahaya. Membunuh. Sebuah pedang keluar, dan tiba-tiba, cahaya pedang seribu Zhang, terkondensasi pada saat ini. Pedang Mu Yun, tidak ada yang mewah sama sekali. Pedang roh itu ditampilkan, tetapi itu sangat melampaui kekuatan aslinya. Pedang ki, ditebas. Tapi bagaimana mungkin Huang Ziking saat ini takut? Dia berada di alam tengah dewa sejati, takut pada Mu Yun. Tidak ada. Om, di depan Huang Ziking, cahaya menakutkan mengembun. Pada saat ini, sinar cahaya, seperti besi dewa yang jatuh, mendarat dan dihancurkan secara langsung. Ledakan, cahaya kuning terang muncul di depan Huang Ziking, dan sebuah gerbang dipadatkan untuk memblokir Mu Yun. Pedang itu, bagaimanapun, jatuh pada saat ini. Ledakan, tiba-tiba, seluruh pusat, getaran terdengar pada saat ini. Bumi retak setiap inci, dan para penjaga yang mengelilingi tempat ini buru-buru mundur. Pada saat ini, Tong Wudi sedikit terkejut. Pemuda di depannya sebenarnya berada di alam tengah dewa sejati. Dengan kekuatan tirani seperti itu, mengapa seluruh delapan belas negara bagian dan kabupaten belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat? Tong Wudi tidak pernah bermimpi bahwa orang ini adalah Mu Yun, pemimpin Ligayan. Karena dalam berita yang dia tahu, Mu Yun hanya berada di tahap awal dewa sejati. Kurang dari sebulan telah berlalu sejak itu, Mu Yun telah dipromosikan dari tahap awal dewa sejati ke tahap tengah dewa sejati. Apa lelucon? Ledakan itu menyebar, suara itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tong Wudi memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika Anda ingin membunuh putra ini, dia dan Huang Ziking adalah pilihan terbaik. Tetapi pada saat ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang berdiri di tempat, benar-benar tercengang. Sosok Mu Yun mendarat perlahan, dan di depannya, energi pedang menghantam tanah lurus, menyebar sejauh beberapa kilometer, dan tepat di depan celah energi pedang, sosok Huang Ziking berdiri diam, tak bergerak. Tetapi semua orang merasa bahwa tidak ada jejak kekuatan di tubuh Huang Ziking. Mati. Pada saat ini, semua orang tercengang. Seorang pria kuat di alam tengah dewa sejati, pada saat ini, pedang sudah mati. Adegan ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Mu Yun memegang pedang panjang pada saat ini dan berdiri dengan tenang. Void Spirit Sword. Void Spirit Sword, kamu spiritual, kamu bisa merasakan bahwa kamu dulu menemaniku bertarung bersama, kan? Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, aku tidak cukup memperlakukanmu di kehidupanku sebelumnya, bagaimana kalau dipromosikan untuk memberimu kompensasi? Satu orang, satu pedang, pergi ke ujung dunia. Om, pada saat ini, pedang roh virtual memancarkan cahaya lagi, perlahan menyebar. Apakah kamu juga sangat senang? Itu bagus. Mu Yun tersenyum sedikit, memegang pedang panjang secara langsung, menatap Tong Udi. Rumput. Pada saat ini, Tong Udi mengutuk dengan suara rendah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melambaikan tangannya, memukul dengan kuat, tubuhnya langsung dikosongkan, pada saat ini, terbang ke kejauhan. Lari. Tong Udi benar-benar melarikan diri. Kedua klan benar-benar tercengang pada saat ini. Huang Ziking sudah mati, Tong Udi kabur. Apa situasinya? Tong Udi harus lari. Jika dia tidak lari, dia akan mati. Dia belum cukup hidup dan tidak ingin mati. Mu Yun di depannya adalah monster. Satu pedang memecahkan Huang Ziking, dan bahkan jika dia tidak menggunakan satu pedang pun, dia tidak akan lolos dari kematian. Akan lebih baik untuk lari sekarang. Jika Anda kehilangan muka, hidup Anda adalah hal yang paling penting. Lari. Mu Yun memegang pedang panjang di tangannya dan tersenyum, Su Ling, katamu, bisakah kamu membiarkannya lari? Setelah kata-kata Mu Yun jatuh, pedang roh virtual membuat suara bersenandung, dan pada saat ini, itu mekar dengan kekuatan tirani, dan Ziji diusir dari udara. Mu Yun mengikuti pedang Su Ling, dengan senyum tipis di hatinya, langkah kakinya kosong, dan beberapa siluet di sepanjang jalan menghalanginya, tetapi dia langsung menyelesaikannya dengan pukulan dan telapak tangan. Sederhana dan lugas, di sudut mulut Mu Yun, senyum muncul, dan aura pembunuhan pecah. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, pedang roh virtual, disertai dengan cahaya pedang yang kuat, langsung mengejar Tong Udi. Membunuh. Tetapi pada saat ini, serangkaian suara siulan, menyerang. Tiba-tiba, di seluruh bumi, semua orang hanya merasa bahwa dunia bergetar. Itu tentara keluarga Chang dari Kabupaten Changshan. Ada orang dari gerbang Changshan di Changshu. Master piano di Langshu juga terbunuh. Pada saat ini, adegan itu dalam kekacauan. Tidak ada cara untuk menghindari pertempuran, dan tiga tentara mengepung mereka pada saat ini, dan penjaga keluarga Tong dan keluarga Huang benar-benar tercengang. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Pemimpin klan juga kosong saat ini, dan berkata, potong jalan berdarah, lari sebanyak yang kamu bisa. Begitu komentar ini keluar, semua orang langsung tahu, berlari, benar-benar putus asa. Saat ini, semua orang hanya bisa menjaga diri mereka sendiri. Boom-boom-boom. Suara pertempuran, suara pertempuran saat ini, gelombang demi gelombang. Hah. Namun, pada saat ini, suara menembus udara tiba-tiba terdengar, dan sosok di atas langit langsung keluar pada saat ini. Itu adalah Muyun. Muyun berbalik pada saat ini, pedang panjang di tangannya menghilang, tetapi sebuah kepala menggantung di udara. Musuh Tong Wu ada di sini, dan mereka yang melawan, bunuh tanpa ampun. Muyun berteriak, dan segera, para prajurit dan kuda dari seluruh keluarga Tong dan keluarga Huang benar-benar putus asa. Lonceng jingle berbunyi, dan banyak orang meletakkan pedang mereka dan menyerah pada saat ini. Jika Anda tidak menyerah, saya khawatir bahkan kesempatan terakhir akan hilang. Muyun Ling berdiri di udara, memandangi tiga kuda militer. Sangat mengharukan, Chang Zilong, tempat ini diserahkan kepadamu, Tong dan Huang selesai, Tong Zhu dan Chuanzu, kamu mengambil kesempatan, dua keluarga besar ini, aku harus memiliki banyak hal baik. Ini baik, Jidong Chang dan Chang Zilong secara alami bersedia melakukan hal-hal murahan semacam ini. Muyun melihat ke bawah dan berteriak, Pusi, ikuti aku. Kemana harus pergi? Kabupaten Sanyang, keluarga Lou. Di sudut mulut Muyun, seorang pembunuh muncul. Ketika Pusi melihat ekspresi Muyun, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Muyun. Kali ini, keluarga Lou di Kabupaten Sanyang sudah berakhir. Para prajurit dan kuda yang menabrak tersapu seperti gelombang pada saat ini, kehilangan pembangkit tenaga listrik dari dua dewa sejati di dunia tengah dan tentara terganggu. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, tidak sulit bagi Jidong Chang dan Chang Zilong. Pada saat ini, Muyun membawa Pusi, dan keduanya mempercepat, meninggalkan Langzu secara langsung dan menuju ke selatan. Sepanjang jalan, Muyun tidak mengatakan apa-apa, matanya dingin dan menakutkan. Pusi tahu bahwa Muyun mengkhawatirkan Ye Kiyu dan Ling Yu Exuan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Muyun berada di dalam raksasa dan melihat penampilan menyedihkan muridnya Ye Kiyu lagi. Pada saat itu, dia sangat marah dan membunuh semua tua dan muda dari keluarga Ling. Sekarang, keluarga Lou, sudah berakhir. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dua sosok muncul di depan sebuah kota. Pada saat ini, sambil membungkuk dan melihat tembok di sekitar kota, penjaga berpatroli bola balik. Tapi bagi Muyun dan Pusi, orang-orang ini sia-sia. Sepertinya Yun Lang memimpin pasukan dan belum mencapai prefektur Kabupaten Sanyang. Dia juga alat penghindar tikus, khawatir Yu Dongqing dan Huo Yuzi akan benar-benar menghancurkan Suantian Jian di tangannya. Pusi memandang Kabupaten Sanyang yang relatif stabil di bawah dan mengangguk. Di mana rumah Lou? Tapi Muyun mengabaikannya dan berkata langsung, Di sana, Pusi mengambil Muyun dan jatuh. Apa? Apa yang salah? Muyun bertanya ketika melihat Pusi sedikit terkejut. Orang itu sepertinya Lou Gulin dari keluarga Lou. Pusi berkata langsung, Lou Gulin. Muyun melihat ke bawah dan melihat bahwa di dekat jendela sebuah restoran di bawah, dua sosok terjerat. Mereka membuka jendela dan menghadap ke jalan tanpa memperhatikan. Pria itu mengenakan gaun panjang putih, dan tubuh bagian bawahnya jatuh pada saat ini. Wanita di depannya, dengan bunga pir dan hujan, tampaknya cukup menyakitkan. Apakah dia Lou Gulin? Sosok Muyun melintas, berubah menjadi streamer, dan jatuh. Langsung masuk ke restoran, ke lantai dua, tendang pintunya sampai terbuka dengan satu kaki. Ledakan, melihat gambar di depannya, Muyun benar-benar merasa mual. Siapa? Lou Gulin berbalik dan menatap Muyun, dan berkata, siapa kamu? Aku sedang terburu-buru, keluar. Ayo, pukul orang ini sampai mati dengan tongkat dan buang. Di depan Lou Gulin, gadis itu menangis, pakaiannya sobek dan mulutnya bernoda darah. Gadis pengganggu, melihat Lou Gulin, Muyun berkata dengan ringan, saya tidak punya apa-apa lagi, saya suka menggambar. Pisau untuk membantu ketika jalannya salah. Mendengar ini, Lou Gulin membuang wanita di depannya, mengenakan kemeja, duduk, mengambil sumpit, mengambil ikan, dan memakannya dengan senang hati. Ketika jalan melihat ketidakadilan, ambil pisau dan bantu. Lou Gulin mencibir dan berkata, tanpa diduga, kamu masih tidak takut mati. Ya, aku tidak takut mati. Muyun juga duduk, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dan berkata, namamu Lou Gulin. Ini aku, kenapa, mungkinkah aku telah menggertak wanitamu? Bukan itu masalahnya. Jika kamu benar-benar menggertak, aku khawatir aku baru saja mendapat ide, aku akan mencekikmu sampai mati. Muyun mengangguk dan berkata, aku bertanya padamu, kemana perginya Ye Kiyu dan Ling UX1? Siapa? Lou Gulin mengerutkan kening dan berkata, Ye Kiyu, Ling UX1, sepertinya aku pernah mendengar nama Ling UX1, tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Memanggil. Pada saat ini, ada suara pecah di udara, tawa, dan sumpit geokristal langsung ditusukkan ke telapak tangan Lou Gulin disangkar sumpit di atas meja. Lou Gulin meratap, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pikirkan baik-baik, Anda, telapak tangan Lou Gulin meneteskan darah, memandang Muyun, dan dengan dingin berteriak, kamu sudah mati, aku tidak peduli siapa kamu, ayahku adalah Lou Huatai, kepala keluarga Lou, dan kakekku adalah Lou Si Yuan, tetua keluarga Lou yang terkenal. Memanggil, terdengar dengusan, dan terdengar lagi. Tangan Lou Gulin terpaku di meja saat ini. Muyun perlahan berdiri dan berkata dengan ringan, sekarang, apa yang harus saya tanyakan, apa yang Anda jawab? Kamu bermimpi, engah, darah kembali mengalir, Lou Gulin merasa telapak kakinya berdarah. Ah, kamu bertanya, kamu bertanya, aku menjawab semua yang aku tahu. Dengan baik, Muyun bertepuk tangan, melihat keluar jendela, dan berkata, di mana Ye Qiyu dan Ling Yuexuan. Aku tidak tahu siapa mereka. Engah, tiba-tiba, Lou Gulin hanya merasakan kesemutan di kaki kirinya. Ah, aku ingat, aku ingat, mereka berdua awalnya datang ke rumahku untuk melamar penjaga. Saya pikir wanita kecil itu terlihat cantik, eklektik, dan ingin menerimanya, tetapi mereka tahu berita itu dan berlari ke depan, waktu. Naik, Lou Gulin tiba-tiba berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengejarnya, tetapi pada akhirnya, aku tidak tahu kemana kedua orang ini pergi. Betulkah? Tentu saja itu benar, tapi, aku bertanya kepada ayahmu, tetapi ayahmu tidak mengatakan itu. Ayahku, Lou Gulin terkejut, apakah kamu melihat ayahku? Hati Lou Gulin tenggelam. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua dikejar oleh anak buah saya ke gunung yang tandus dan ke hutan. Mereka menghilang entah kenapa, saya menyimpannya selama sebulan dan tidak melihat mereka datang, keluar. Di mana itu? Tempat itu adalah tempat mati, yang disebut lembah orang mati. Hantu-hantu di lembah itu selalu kuat, dan lembah orang mati itu sangat aneh. Kadang-kadang berubah posisi, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Aku hanya menunggu selama sebulan, dan melihat Necropolis menghilang di depanku, jadi aku pergi dengan enggan. Mendengar ini, Pusi hanya ingin menamparkan Lou Gulin sampai mati. Orang ini tidak tahu untuk diam, wajah Muyun sudah pucat saat ini. Selain itu, anak ini pasti sudah mati. Oke, 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 Necropolis, kamu memaksa muridku untuk memasuki Necropolis, kamu akan mati hari ini. Muyun berkata tiga kali, niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Anak magang, Lou Guling terkejut dan berteriak, kamu, 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 kamu adalah Muyun. Samar-samar dia ingat bahwa Ye Kiyu memasuki lembah orang mati hari itu dalam. Kesedihan dan kemarahan, dan akhirnya berteriak, aku mati hari ini, dan aku akan membalas dendam Muyun besok. Aku akan membalaskan dendamku, Lou Gulin, aku menunggumu. Ancaman tidak menyenangkan ini benar-benar menjadi kenyataan hari ini. Wajah Lou Guling terkejut, dan dia memandang Muyun dan berteriak, jangan impulsif, saya putra nyonya Lou Hua, saya bisa memberi Anda kompensasi sebanyak yang Anda inginkan. Kompensasi hidupmu sudah cukup. Berhenti. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Paman San, melihat sosok berdiri di luar pintu kamar, Lou Gulin menangis. Paman San, selamatkan aku, selamatkan aku. Pria di sini mengenakan jubah biru dan memiliki aura tirani. Berangkat, Lou Lanyu berteriak, tidak peduli siapa kamu, lepaskan sekarang. Lou Lanyu adalah putra ketiga dari keluarga Lou. Dia tidak memiliki anak di bawah lututnya dan putra ketiga dari keluarga Lou. Hanya Patriark Lou Huatai yang melahirkan seorang putra, yang merupakan bibit tunggal. Jika dia mati, keluarga Lou akan hancur. Usi, melihat Pusi, Lou Lanyu bahkan berteriak, kamu langsung tidak dikepung oleh Tong dan Huang. Mengapa kamu datang ke kabupaten sanyang kami? Saya, Usi tersenyum pahit, tanpa mengatakan apa-apa. Siapa orang ini? Mengapa Anda berurusan dengan Guling saya? Di mana anak ini memprovokasi dia? Dia adalah Mu Yun, Mu Yun, Mu Yun yang mana? Tidak ada yang bisa. Lou Lanyu tidak selesai mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba terkejut. Mu Yun, Usi hanya bisa menggelengkan kepalanya saat ini. Keluarga ini, satu persatu benar-benar bodoh. Bahkan jika kamu adalah Mu Yun, kamu tidak bisa membunuh Guling tanpa bertanya apakah itu benar. Oh, Mu Yun terlalu malas untuk menjelaskan saat ini. Aku membunuh sebanyak yang aku mau, dan membunuh sesukaku. Apa yang bisa kamu lakukan? Kematian pengadilan, Lou Lanyu secara alami tidak bisa melihat Lou Guling dibantai oleh Mu Yun, dan ditembak secara langsung, ingin menyerang Mu Yun. Mu Yun hari ini, alam tengah dewa sejati, sumber para dewa di tubuhnya, dan tiga jejak utama dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Di bawah dorongan, kekuatan ilahi tersapu, suara berderak, menyeringai, sumpit panjang pada saat ini, seperti pedang tajam umumnya, menerobos. Melihat metode Mu Yun, Lou Lanyu terkejut dan ingin mundur, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali. Dengan petir dengan kedua tangan, kekuatan suci melonjak, memadatkan kekuatan tirani, dan tiba-tiba meledak. Ledakan, tiba-tiba, gelombang bola kekuatan ilahi muncul di depan telapak tangannya, membungkus tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, sumpit yang dikendalikan oleh Mu Yun langsung menembus divine power berbentuk bola pada saat ini, dan langsung menuju ke dahilou Lanyu. selamat menikmati.